Sebuah peta dapat memantau seluruh dunia, dan segala sesuatu di antar muka dapat dideteksi dengan jelas, bahkan rambut di tubuh setiap prajurit tidak dapat dideteksi dengan jelas. Tidak ada kata-kata untuk menjelaskan keajaiban peta ini, Luli hanya dapat menggunakan metode Tuhan Mahadewa untuk menjelaskannya. Ratu S jelas bukan Dzogchen, tapi satu level di atas Dzogchen, kemungkinan besar dia adalah dewa utama legendaris. Selain itu, Luli melihat gambar di kata tersebut, tangan raksasa yang menghancurkan antar muka super besar, Luli bahkan lebih yakin akan keberadaan Tuhan Allah. Hanya Tuhan Mahadewa yang dapat menjelaskan semua yang dilihatnya dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Hanya, Ratu S sudah mati, jika Ratu S adalah dewa utama, lalu siapa yang membasmi Ratu S dan runtuhnya dunia di atas tingkat keempat? Luli selalu merasa bahwa dunia ini penuh dengan misteri, menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Sayangnya dia tidak berada pada level tinggi dan tidak dapat mempelajari rahasia mengejutkan ini. Periksa di luar, Luli merenung sejenak, lalu mengalihkan pikirannya ke antar muka terdekat. Segera dia menemukan wilayah bintang Tianyu, dan setelah memindai sepanjang jalan, dia juga menemukan dunia kuno badak. Akhirnya, pikirannya tertuju pada lembah Gletser. Dia bisa mendeteksi dua orang kuat berjongkok di luar lembah Gletser, dan tiga tetua suku badak di luar kastil terdekat. Dia bisa mendeteksi racun di lembah Glacial, dan dia bisa mendeteksi dua pola dewa lagi di lembah Glacial, semuanya mirip dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Peta ini nyata, Luli menjadi semakin bersemangat, peta ini adalah harta karun, seperti seorang sarjana yang mengetahui segalanya tentang dunia tanpa keluar. Dia duduk di rumah, dan ada miliaran antar muka di seluruh dunia, apapun yang ingin dia ketahui, dia bisa langsung mengetahuinya. Dia bisa mengetahui banyak hal tentang alam abadi ketika dia berada di alam bintang Tianluan. Ngomong-ngomong, negeri dongeng. Hati Luli tergerak, dan dia mulai mencari keberadaan alam abadi. Alam abadi terletak di tengah-tengah wilayah bintang delapan, jadi seharusnya mudah dideteksi bukan? Pikiran spiritualnya bergerak, dan setelah beberapa saat dia menemukan alam abadi, pikiran spiritualnya masuk dengan tenang, dan pemandangan alam abadi muncul di benaknya. Wilayah timur, temui Xiaobai. Luli menyapu alam timur dengan pikiran spiritualnya dan mengunci kota armor ilahi. Dia mengamati sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Xiaobai. Ketika dia mengalihkan pikirannya ke arah kota Raja Timur dan melewati sebuah kastil kuno, Raja Alam Timur yang sedang mundur tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan warna dingin, seperti Raja Binatang Buas yang terbangun dari tidur nyenyaknya, aura tersebut membuat Luli bergidik bahkan ketika dia hanya mencari dengan indera spiritualnya. Luli dengan cepat menarik pikiran spiritualnya tampaknya Xiaobai pergi ke tempat rahasia untuk mundur. Karena Raja Negeri Timur aman, Xiaobai pasti baik-baik saja, jadi Luli tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya, bisakah aku mengirimkan suara melalui harta karun ini? Hati Luli tergerak lagi, jika dia bisa mengirimkan suara, dia bisa memberitahu Lu Renhuang bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia menyapu pikiran spiritualnya menuju bidang bintang yang kacau di langit, dan akhirnya mengunci kota Tianyu. Dia awalnya ingin pergi langsung ke Lu Renhuang, tetapi setelah memikirkannya, dia takut membuatnya takut. Kakak perempuan, dia menemukan Luling, yang sedang mundur di dalam kamar, pikirannya tertuju pada Luling, dan kemudian dia mencoba mengirim pesan kakak. Om, Luling tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kegembiraan di wajahnya, lalu menyapu pikirannya keluar, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan gembira di wajahnya Luli sudah kembali. Kakak, jangan bergerak. Luli juga sangat gembira di dalam hatinya dan berkata melalui transmisi suara saudari, saya belum kembali, saya masih di wilayah bintang Tianyu. Ah, Luling terkejut, lalu berkata dengan wajah penuh keterkejutan Luli, apa kamu yakin tidak bercanda denganku? Cepat keluar dan berhenti menggodaku. Nyata, Luli tersenyum pahit dan berkata saya memang masih di wilayah bintang Tianyu. Saya berlatih di tempat yang berharga. Ada lingkaran sihir yang sangat ajaib di sini. Saya dapat mengirim pesan kembali melalui lingkaran sihir. Sulit untuk dijelaskan hal ini untuk sementara waktu, Anda tidak boleh menyebarkan berita. Anda hanya perlu memberitahu semua orang bahwa saya kembali melalui saluran komunikasi khusus. Saya aman dan akan segera kembali, jadi semua orang tidak perlu khawatir. Bagus. Luling sangat percaya pada Luli, dia menganggup dan berkata dengan heran transmisi suara dari wilayah bintang Tianyu seharusnya dikirimkan langsung kepadaku. Bukankah lingkaran komunikasi ini terlalu ajaib? Sungguh menakjubkan. Luli juga menghela nafas dengan emosi saya sedang mempelajari hal ini, dan ini akan sangat berguna bagi saya nanti, jadi saya telah berada di sini. Saya memperkirakan itu akan segera terjadi, dan saya akan keluar paling lama dalam belasan tahun. Jangan khawatir, hal ini jangan kamu sebarkan keluar, beritahu saja keluargamu, jangan beritahu bahkan Dewa Kematian. Ngomong-ngomong, apakah Dewa Kematian melakukan sesuatu baru-baru ini? Bagus. Luling menganggup dan menjelaskan situasinya. Dewa Kematian telah berkembang dengan lancar dan pada dasarnya stabil sekarang. Selama tidak terjadi apa-apa pada Luli, posisi penguasa pasti akan baik-baik saja. Luli bertukar beberapa kata lagi, menjelaskan kepada Luling, dan kemudian menarik pikiran rohaninya. Luling merasa lega. Luli dapat mengirim pesan kembali dari wilayah bintang Tianyu, jadi apalagi masalahnya. Dia tersenyum dan keluar untuk mencari Lurenhuang, Siang Linglong, Yin Qingxi dan yang lainnya. Dia merasa rileks, selama tidak terjadi apa-apa pada Luli, sisanya tidak masalah. Lurenhuang, Siang Kiling, Yin Qingxi dan yang lainnya merasa lega setelah menerima berita tersebut. Selama tidak terjadi apa-apa pada Luli, itu akan baik-baik saja. Mengenai apakah Luli akan kembali atau tidak, itu tidak masalah karena mereka semua sudah terbiasa dengan kepergian Luli. Mereka juga tahu bahwa Luli pasti tidak akan meninggalkan mereka jika dia tidak dipaksa. Luli juga suka menghabiskan waktu bersama mereka, tapi dia tidak suka berkeliaran di luar dan sendirian. Liga Lu sekarang berkembang pesat, dan banyak dari keluarga mereka telah berkembang berkali-kali lipat, terutama empat keluarga dari keluarga Yin, keluarga Siang, keluarga Qi, dan keluarga Huo. Mereka memiliki dasar yang baik dan kuat, awalnya keluarga besar di alam Zhongwang. Meski banyak orang kuat terbasmi, generasi elit muda selamat. Kelompok orang ini juga telah membuat kemajuan tercepat, dengan budidaya sumber daya dalam jumlah besar. Mereka telah membuat kemajuan pesat dan menjadi tulang punggung alam Raja Tengah. Meskipun Liga Lu terus memobilisasi para elit dari alam Raja Pusat untuk melatih mereka, dibutuhkan waktu bagi para elit tersebut untuk tumbuh dewasa. Keluarga besar ini adalah yang pertama datang ke wilayah bintang kekacauan surgawi setelah Luli, jadi mereka secara alami mendapat banyak manfaat. Banyak prajurit mereka tidak hanya menjadi anggota aliansi kontinental tingkat menengah dan atas, tetapi juga menjadi anggota aliansi kontinental tingkat menengah dan atas, anggota tingkat menengah dari Dewa Kematian. Jika mereka terus berkembang, mereka akan mampu berakar kuat pada Dewa Kematian. Selama Dewa Kematian itu abadi dan Luli tidak jatuh, beberapa murid mereka mungkin menjadi pemimpin senior Dewa Kematian dan mendapatkan suara yang kuat. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa alasan mengapa mereka dihargai, alasan mengapa mereka menduduki jabatan tinggi, dan alasan mengapa mereka memiliki harapan untuk menjadi pejabat tinggi di masa depan adalah karena Luli. Luli sekarang adalah jiwa Dewa Kematian, dan vaksi Luli juga yang terkuat. Vaksi mereka mengeluarkan suara yang tidak berani dibenci oleh vaksi lain. Selama Luli pergi, vaksinya tidak berhenti menyerap orang-orang kuat, sebaliknya, karena ketidakhadiran Luli, pemimpin vaksi mereka, Luling, menyerap sejumlah besar prajurit, terutama Kaisar Suci, yang masih seorang generasi muda Kaisar Suci, dia memiliki pengaruh besar Kaisar Suci dengan potensi pengembangan dan ruang. Orang-orang kuat dari generasi tua akan selalu mati, atau ketika umurnya terlalu panjang, mereka tidak lagi mengurusi sesuatu, tetapi akan mengurus diri sendiri di hari tua. Generasi muda Kaisar Suci akan mengambil alih cepat atau lambat. Kaisar Suci potensial ini mungkin akan menjadi pemimpin tertinggi Dewa Kematian di masa depan. Jika Anda menguasai kelompok Kaisar Suci ini, Anda akan menguasai Dewa Kematian. Pola Dewa di Istana Ratu Bing terlalu kuat bahkan setelah Luli menunggu selama 10 tahun, Sue Ling Air masih tidak bisa memecahkan pola Dewa yang digunakan untuk berteleportasi ke altar. Pola ketuhanan ini terlalu rumit, bukan karena Sue Ling Air tidak cukup kuat dalam aspek ini, tetapi butuh waktu. Setelah Luli mendapat konfirmasi Sue Ling Air, dia dengan tegas mengatakan kepadanya untuk tidak memecahkannya. Sebaliknya, dia meminta Sue Ling Air untuk mempelajari dan mempelajari berbagai pola ketuhanan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan formasi. Karena tidak ada jalan keluar dari sini, kita hanya bisa kembali dan keluar dari lembah Gletser. Selama Sue Ling Air meningkatkan pencapaiannya dalam pola ketuhanan dan langsung menerobos formasi di lembah sungai Gletser, Raja Klan Krabadak pasti tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Luli tidak percaya bahwa Raja Klan Krabadak akan selalu berjongkok di luar lembah Gletser. Luli menggunakan bola kristal dan peta untuk menjelajah di luar lembah Gletser, tetapi tidak menemukan apapun, ia hanya menemukan dua ahli tingkat leluhur yang menjaga lembah Gletser. Ada tiga lagi yang berjongkok di kastil terdekat, ratusan pengintai-mengintai di dekatnya, dan ribuan pasukan ditempatkan di luar. Luli telah menjelajahi Zogchen sebelumnya. Jika dia mengunci Zogchen, dia bisa menilai lokasinya berdasarkan aliran kekuatan langit dan bumi. Jadi menurut akal sehat, dia memiliki peluang tertentu untuk merasakan apakah ada Zogchen yang bersembunyi di dekatnya. Tapi kalau dipikir-pikir, dia sudah lama berada di sini, bahkan jika Raja Klan Krabadak bersembunyi di dekatnya, dia tidak bisa selalu tidak terlihat, bukan? Betapa melelahkannya hal itu, tetap tidak terlihat berarti menyatu dengan langit dan bumi, merupakan kekuatan magis yang tidak dapat dilepaskan setiap saat. Benar, pada saat ini, Luli memikirkan sesuatu, bisakah dia menjelajahi Kota Badak? Mari kita lihat apakah Raja Suku Krabadak sedang mundur di kota. Menurut akal sehat, jika Raja Klan Krabadak tidak ada di sini, dia pasti berada di Kota Krabadak kuno, atau di Kota Krabadak. Dia segera menuangkan energi dingin ke dalamnya, bola kristal menyala, dan seberkas cahaya dilemparkan ke arah peta. Luli menyapu ke arah peta dan segera menemukan dunia Krabadak. Dia mengunci Kota Krabadak, dan dia bisa merasakan segala sesuatu di dalamnya, orang-orang Krabadak di kota juga bisa merasakan semuanya dengan jelas. Rumah ini seharusnya menjadi tempat tinggal Raja Suku Badak. Luli menyelidiki sebentar dan menemukan bahwa sebuah istana dijaga paling ketat. Dia juga melihat tetua pertama dan tetua kedua dari Klan Krabadak di Aula. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Sepertinya itu masalah Mongolia. Tetua kedua berkata, saya pikir kita bisa memanfaatkan situasi ini. Sekarang ada lebih dari selusin klan besar bergabung untuk menyerang rakyat Mongolia. Jika kita tidak mengambil tindakan, dunia luar akan merasa salah. Bagaimanapun, klan saya hampir musnah saat itu, dan sekarang orang-orang Mongolia sedang diserang. Apakah tidak ada alasan mengapa kita tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api? Tetua Agung merenung sejenak dan berkata karena ada lebih dari selusin klan besar yang menyerang, itu tidak buruk bagi kita. Dalam situasi klan kita saat ini, saya pikir lebih baik tidak bertindak gegabuh. Yang terakhir pertempuran, begitu banyak orang kuat dari klan kita yang terbasmi dan terluka. Jika kita berperang kali ini, pasti akan ada banyak korban. Saya pikir Anda tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal ini, dan mundurlah untuk sementara, untuk mempengaruhi Zogchen. Waktu sangat sempit. Saya sangat sibuk dengan hal-hal sepele sehingga saya tidak bisa tenang sama sekali. Selama Luli tidak mati, saya tidak akan bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Luli tidak terlihat selama beberapa dekade. Mungkinkah dia meninggal di lembah Gletser? Tetua kedua berkata saya rasa tidak perlu lagi memperhatikan Luli. Ada begitu banyak pola dewa dan serangga berbisa di lembah Gletser. Nenek moyang kita masih menjaga di sana. Jika Luli bisa datang keluar, dia pasti sudah keluar sejak lama. Itu hampir mustahil. Sepuluh tahun. Raja Klan, saya pikir Anda sedikit terlalu berhati-hati. Kamu tidak boleh berhati-hati. Tetua Agung menghela nafas, bukannya kamu tidak mengetahui teror Luli. Ketika Luli mendengar ini, dia sedikit bingung mengapa tetua kedua menyebut tetua pertama sebagai Raja Klan. Apakah Raja Klan Kerabadak telah menyerahkan tahta kepada sesepu Agung? Luli sedikit bingung dan hanya bisa terus mendengarkan. Tetua Agung di sana dengan tegas tidak setuju untuk menyerang orang-orang Mongolia. Dia hanya ingin memulihkan diri dan membina lebih banyak orang kuat. Dia menasihati tetua kedua untuk mundur dan berusaha melakukan terobosan ke Zogchen. Baiklah, melihat bahwa dia tidak dapat membujuk tetua pertama, tetua kedua hanya bisa tersenyum pahit dan berkata kalau begitu saya akan pergi ke Alambiyun. Saya akan mengasingkan diri di sana selama seratus tahun dan berdampak pada kesempurnaan Agung. Jika ada apapun, beritahu aku. Mengenai masalah dalam klan, tolong beritahu aku, Raja Klan. Ambillah masalahnya. Om, tetua Agung itu mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi baik di wajahnya tugas pertama klan kita sekarang adalah menerobos kesempurnaan hebat. Ketika semuanya sudah beres, saya juga akan mundur. Kita berdua harus punya terobosan menuju kesempurnaan hebat, dan semuanya masih berjalan dengan baik. Tidak bisa ditunda terlalu lama. Jadi begitu, tetua kedua mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan keluar. Ketika dia hendak keluar, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya apakah Anda ingin mencari hari untuk menguburkan sisa-sisa Raja Klan Lama di Mausolem leluhur terlebih dahulu. Itu lagi pula tidak akan bocor. Selama kita menguburnya secara diam-diam, tidak sama dengan menyimpannya di sana. Dengan baik, ketika Luli mendengar ini, matanya menyipit dan jiwanya terguncang Raja Klan Tua. Apakah Anda berbicara tentang Raja Klan Krabadak? Tetap, apakah Raja Klan Krabadak sudah mati? Jika Raja Suku Krabadak benar-benar mati, apalagi yang dia takuti. Basmi saja mereka secara langsung. Klan Krabadak hanya memiliki satu kesempurnaan besar. Tidak akan mudah bagi tetua pertama dan tetua kedua untuk menerobos. Luli buru-buru merendahkan suaranya dan terus mendengarkan. Tetua di sana melambaikan tangannya dan berkata lupakan saja, tidak peduli seberapa rahasianya, beritanya mungkin bocor. Hanya Raja dari Klan yang berhak untuk dimakamkan di makam leluhur. Tiba-tiba ada makam tambahan. Saya yakin itu akan menimbulkan kecurigaan, dan ketika berita menyebar bahwa Raja Klan meninggal, sesuatu yang besar akan terjadi. Hahaha. Ketika Luli mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa keras. Suaranya benar-benar terdengar langsung di aula, mengejutkan tetua pertama dan tetua kedua. Tetua agung itu melompat dari tempat duduknya, kedua pria kuat itu segera mengeluarkan senjata dan harta mereka, dan mengamati sekeliling dengan pikiran spiritual mereka, mencari para pejuang yang mengintai. Namun, mereka mencari tetapi tidak menemukan apapun, tetua pertama dan tetua kedua saling memandang dan merasa seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari. Tetua agung berteriak siapakah orang kuat yang menyelinap ke dalam suku badak kita. Silakan keluar dan temui dia. Luli sedikit mengerutkan bibirnya, tanpa diduga, dia begitu bahagia hingga dia tertawa terbahak-bahak. Dan suara ini ditransmisikan secara langsung dan bergema di aula. Dia sedikit terbawa suasana, tapi dia tidak peduli, karena apa yang baru saja dia katakan membuatnya yakin akan satu hal, Raja Klan Krabadak sudah mati. Yang paling dia khawatirkan adalah Raja Klan Krabadak, Zogchen ini hampir membasminya. Sekarang Raja dari Klan Krabadak telah mati, Klan Krabadak sama sekali tidak berdaya terhadapnya. Dia dapat membasmi dan membasmi sebanyak yang dia mau. Dia dapat membasmi mereka sesuka hati, dan dia dapat melumpuhkan Klan Krabadak tidak peduli bagaimana dia bermain. Jika Krabadak tidak dilumpuhkan, reruntuhan Dewa tak berujung tidak akan pernah aman, dan masalah ini tidak akan pernah selesai. Itu sebabnya dia sangat gembira setelah mendengar berita itu. Lembah glasial ini tidak bisa lagi menjebaknya, dia merasa seperti seekor naga yang terperangkap akan terbang ke langit. Dia mengabaikan penatua pertama dan penatua kedua, dan langsung mengirim pesan Sueling R, saya akan memberi Anda waktu tiga bulan. Anda harus mengukir pola ilahi yang ingin Anda rekam sesegera mungkin. Setelah tiga bulan, kami akan melakukannya dengan paksa hancurkan formasi dan keluar. Kali ini saya ingin suku Badak mundur dari wilayah Bintang Tianyu dan kembali ke tanah leluhur mereka untuk bertahan hidup, haha. Ledakan tawa yang tiba-tiba membuat takut tetua pertama dan tetua kedua, terutama setelah mereka mencari di seluruh kota Krabadak dan tidak menemukan apapun. Hanya ada dua orang yang bisa menyelinap ke kota Rinomon secara diam-diam dan mencegah mereka menemukannya, satu adalah Zogchen dan yang lainnya adalah Luli. Apapun situasinya, itu berarti klan Krabadak sedang dalam masalah besar, tetua pertama dan tetua kedua kebetulan sedang membicarakan sisa-sisa raja klan Krabadak tua, dan suara itu tiba-tiba tertawa. Artinya orang ini pasti musuh, baik raja klan Liu atau Luli, dan dia pasti bukan sekutu. Tetua pertama berdiskusi dengan tetua kedua sepanjang malam, dan kemudian memutuskan untuk segera mentransfer elit dan sumber daya klan. Terlepas dari kemungkinan terjadinya situasi buruk, yang terbaik adalah bersikap konservatif. Perintah diturunkan satu demi satu, dan banyak anggota klan Krabadak tercengang. Bukankah ini merupakan kemenangan besar beberapa dekade yang lalu? Saat ini, klan Badak tidak memiliki musuh asing. Banyak pejuang klan Badak yang berpikir untuk menerobos ke pihak Mongolia. Mengapa mereka tiba-tiba mulai pindah ke tanah leluhurnya lagi? Tetua Agung tidak memberikan penjelasan apapun. Selama bertahun-tahun, Tetua Agung telah bertanggung jawab atas urusan klan Krabadak. Perintahnya sama otoritatifnya dengan perintah Raja Klan. Klan Krabadak dengan ketat menerapkan perintah Tetua Agung, pesanan. Namun, generasi muda klan Badak terlalu banyak, dan sumber daya di berbagai tempat terlalu banyak, sehingga mustahil untuk mentransfer semuanya dalam beberapa tahun. Laporan, tiga bulan kemudian, sebuah pesan penting datang, membuat wajah Tetua Agung itu menjadi sangat gugup. Ada sesuatu yang aneh terjadi di bagian dalam lembah Gletser. Roh yang mempesona mulai menghancurkan formasi dengan paksa, dan kecepatan menghancurkan formasi sangat cepat. Hanya perlu sebatang dupa untuk menerobos formasi pola ilahi. Itu diperkirakan semua formasi akan rusak paling lama setengah hari. Meminta dukungan darurat dari sini. Bukan Luli. Tetua Agung mengerutkan kening. Luli masih berada di lembah Gletser. Mungkinkah orang yang membuat suara itu adalah Raja Klan Liu? Apakah masyarakat Liu ingin melawan Rhinocerosis? Sekarang Luli keluar lagi, hujan turun sepanjang malam. Penatua pertama dengan cepat mengerahkan pasukannya dan mengirim semua orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung di antarmuka terdekat untuk pergi ke lembah Gletser. Penatua kedua juga diminta untuk secara pribadi pergi dan mengambil alih situasi, memastikan untuk membasmi Luli di lembah Gletser. Tetua kedua membawa lima tetua, awalnya ada lima tetua kuat di sana, dan sebanyak 30 tetua kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung berkumpul dari daerah terdekat. Tetua kedua berpikir bahwa dengan begitu banyak orang kuat yang lewat, bahkan jika Luli merusak formasi, akan sulit untuk melarikan diri, bukan? Selama dia menemukan kesempatan, dia bisa membasmi Luli. Mereka berteleportasi secara langsung, dan setelah tiba di kota Kunosi, mereka terbang melintasi lembah Gletser dengan kecepatan tercepat. Pada saat mereka terbang, para tetua di dekatnya telah tiba, lebih dari 20 tetua berdiri dengan gugup di luar lembah Gletser, mengamati situasi di dalam. Untungnya, formasinya belum sepenuhnya rusak. Tetua kedua menghela nafas, dia memeriksanya terlebih dahulu, tetapi hanya dapat menemukan Sueling Air, dan Luli tidak terlihat. Sueling Air bersembunyi di bawah tanah, masuk dan keluar dari formasi, dengan cepat menerobos formasi. Tetua kedua dapat merasakan bahwa formasi besar pola ilahi ini terus melemah, dan tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan formasi tersebut. Bisakah kamu menyetrum dan membasmi roh jahat ini? Tetua kedua mengirim pesan ke beberapa tetua, dan salah satu tetua menjawab seharusnya bisa menggunakan jiwa untuk menyerang, tapi... Kita sudah berdiskusi sebentar, kenapa kita tidak menunggu sampai formasi rusak untuk melihat apakah Luli bisa keluar. Mari kita lakukan penyergapan. Ada begitu banyak orang yang berkuasa. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini dan membasmi Luli dalam satu gerakan, kita akan mampu mengalahkannya untuk selamanya. Tentu saja, tetua kedua harus membuat keputusan untuk semua ini. Om, tetua kedua merenung. Luli tidak terlihat. Mungkinkah dia bersembunyi di ruang sumi? Jika dia ingin keluar, dia harus menunjukkan beberapa jejak, bukan? Lalu mungkinkah ada peluang untuk membasmi Luli? Luli berada di lembah Gletser, itu adalah bom waktu dan sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Jika Luli bisa dibasmi, itu akan dilakukan untuk selamanya. Tetapi, tetua kedua memikirkan kata-kata Raja Tua Klan Mungkibadak dan betapa dia menghargai Luli, dan tetua kedua merasa sedikit gugup. Bisakah mereka membasmi Luli? Jika dia tidak bisa dibasmi, biarkan Luli keluar, dan suku Krabadak akan hancur. Tetua kedua sedang berperang dengan surga dan manusia di dalam hatinya, tepat ketika dia ragu-ragu, seorang tetua tiba-tiba mengirim pesan tetua kedua, ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Tetua kedua dengan cepat merasakannya, dan tentu saja dia melihat sedikit fluktuasi di kedalaman lembah Gletser, seperti angin sepoi-sepoi bertiup melintasi permukaan danau, menyebabkan riak. Ketika dia menyelidikinya lagi, fluktuasi spasial telah kembali, dan mereka tidak menemukan keberadaan Luli. Bagus, tetua kedua sangat terguncang, apakah Luli keluar dari ruang Sumeru? Atau mungkin Anda baru saja keluar dan kembali. Tidak peduli bagaimana situasinya, karena Luli akan meninggalkan jejak ketika dia keluar, dia mungkin juga akan meninggalkan jejak nanti. Jika mereka menyerang dengan begitu banyak orang kuat bersama-sama, mereka selalu bisa memaksa Luli keluar. Ketika begitu banyak orang kuat menyerang bersama, bahkan jika Luli membasmi beberapa, mereka masih bisa membasmi Luli, bukan? Semuanya mengintai dan menunggu formasi hancur. Tetua kedua mengirim pesan, dan kemudian menggunakan teknik penyembunyian untuk merangkak di lembah Gletser, dan pada saat yang sama menyebarkan berita setiap orang mencoba untuk tidak menggunakan pikiran spiritual untuk mendeteksi, tetapi untuk merasakan melalui kekuatan surga dan bumi. Formasinya akan dipatahkan nanti. Pada saat itu, mereka semua menyerang bersama dan memaksa Luli keluar. Bagus, para tetua disegarkan. Luli telah membasmi begitu banyak tetua mereka dan hampir menyebabkan suku Kera Badak dimusnahkan. Kebenciannya terlalu dalam. Jika ada kesempatan untuk membasmi Luli, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Pada saat ini, semua tetua sedang mengintai, jika mereka tidak memiliki kekuatan mengintai yang kuat, mereka akan mundur dan bersembunyi, dan menahan aura mereka. Seiring berjalannya waktu, para tetua menjadi semakin gugup, mereka tidak melepaskan pola ketuhanan, tetapi mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk merasakan situasi di lembah Gletser. Setengah jam berlalu, dan formasi pola ilahi terakhir akan segera dipatahkan, dan para tetua menjadi semakin gugup. Ini berfluktuasi lagi. Tetua kedua dan tetua di dekatnya semuanya merasakan fluktuasi di lembah Gletser pada saat ini, sesosok muncul di dalam gua dan keluar secara diam-diam. Setelah tetua kedua dan yang lainnya merasakan pemandangan ini, mereka menjadi lebih gembira. Apakah Luli akhirnya kehilangan kesabaran dan keluar? Saat formasinya pecah, Luli akan mati. Luli berjalan beberapa langkah ke dalam gua lembah Gletser, lalu tiba-tiba menghilang, seolah memasuki ruang Sumeru lagi. Tetua kedua dan yang lainnya di luar tidak peduli sama sekali. Pola ilahi akan segera dipatahkan. Bisakah Luli tetap duduk diam? Ini pasti akan segera keluar. Bas, tanda ilahi terakhir rusak, dan Swelling Air tiba-tiba menghilang. Kemudian tanda pisau ditebas keluar dari gua, di sepanjang lembah Gletser, dan menghancurkan bagian tembok kota yang dibangun di pintu masuk lembah Gletser. Yang sangat ekstrim beracun cairan itu ditarik dan melonjak keluar. Menyerang. Tetua kedua meraung, tidak peduli apakah itu akan menghancurkan sumber daya di lembah Gletser. Tetua kedua memimpin sekelompok orang kuat untuk membombardir lembah Gletser, melepaskan gerakan pembasmian yang kuat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh lembah Gletser tiba-tiba menjadi berantakan, potongan-potongan ruang terkoyak, potongan-potongan es tertiup angin, dan racun beterbangan kemana-mana, jika ada prajurit di dalam, bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Setelah setengah jam pemboman tanpa pandang bulu, lembah Gletser berubah total, banyak lapisan es yang terhempas, dan beberapa bebatuan di dalamnya hancur. Tetua kedua dan yang lainnya menemukan bahwa Luli tidak ditemukan, dan bahkan tidak ada bayangan yang terlihat. Luli hancur berkeping-keping. Atau apakah Luli tidak pernah keluar? Atau mungkin Luli sudah lama melarikan diri? Tetua kedua dan yang lainnya tidak dapat memahaminya, jadi mereka hanya bisa berhenti untuk menyelidiki, mengamati sekeliling dengan pikiran spiritual mereka, dan merasakannya melalui kekuatan langit dan bumi. Mereka merasakannya selama lebih dari satu jam, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tetua kedua sedikit panik, jika Luli tidak bisa dibasmi dan dia melarikan diri, itu akan menjadi bencana bagi klan Kerabadak. Gunakan pola ilahi dan terus tutup tempat ini. Tetua kedua berpikir sejenak dan memerintahkan. Terlepas dari apakah Luli bersembunyi atau tidak, dia tetap melarikan diri. Mari kita tutup tempat ini dulu. Jika Luli tidak melarikan diri, kita akan terus menjebaknya di sini. Begitu dia memberi perintah, beberapa tetua segera pergi untuk mengaturnya. Itu dia, Luli berada di alam Dharma saat ini. Dia memantau pemandangan ini melalui bola kristal dan peta. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa pergi nanti. Sekarang para tetua sedang membuat pengaturan, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang, jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk melarikan diri. Luli melepaskan Wuhendao dan langsung keluar. Ketika dia keluar, dia tidak menyebabkan fluktuasi spasial apapun. Sebelumnya akan ada fluktuasi spasial, dan ada juga cahaya dan bayangan yang terdeteksi. Itulah niatnya. Itu hanya untuk menarik perhatian tetua kedua dan mencegah mereka menyerang Su Eling Air. Dia terbang menuju lembah Gletser dan terbang dengan angkuh di samping sekelompok tetua. Setelah meninggalkan lembah Gletser sejauh ribuan mil, dia berdiri di udara, memandangi tetua kedua dan yang lainnya di sisi lain lembah Gletser, dengan cibiran di bibirnya. Kemudian dia langsung menampakkan sosoknya dan berteriak dengan suara panjang semuanya, tolong berhenti bekerja, lu telah keluar. Lu berterima kasih atas cinta besar yang ditunjukkan kepada lu oleh klan Krabadak, dan dia akan membalas budi klan Krabadak dengan besar di masa depan. Suara luli diteriakan langsung menggunakan keterampilan ilahi raungan naga. Suara itu bergemaribuan mil jauhnya, mengguncang tubuh tetua kedua dan yang lainnya. Tetua kedua melirik dan melihat luli. Tapi sebelum dia bisa bergerak, luli menghilang lagi. Memanggil, para tetua di sini semua bergegas dengan kecepatan tercepat dan melancarkan berbagai serangan ke tempat luli berdiri tadi, kekosongan di sisi itu terkoyak lagi dan lagi. Tapi tidak ada sosok yang muncul di langit, dan luli menghilang lagi. Sudah berakhir, hari mau itu kembali. Bibir tetua kedua terasa pahit, matanya kosong, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Luli, dewa pembasmi, telah keluar, dan kemudian suku Krabadak akan menderita balas dendam dan pembasmian berdarahnya. Selain itu, Zogchen dari suku mereka telah mati, dan tidak ada orang kuat yang dapat menekan luli lagi. Tidak perlu orang asing, luli bisa menghancurkan suku badak sendirian. Kembali semuanya. Setelah beberapa saat kebingungan, tetua kedua memerintahkan semua tetua untuk kembali, bukan ke kota kuno badak, tetapi langsung ke kota Krabadak. Dia ingin melaporkannya kepada tetua agung untuk melihat bagaimana masalah ini ditangani. Jika tidak ditangani dengan baik, klan Krabadak akan menghadapi pemusnahan. Sekelompok orang kuat segera berteleportasi kembali, dan luli juga meninggalkan dunia badak. Ia berencana menghubungi dewa kematian terlebih dahulu, menyampaikan kabar pembebasannya, dan meminta Tuan Kasa dan dewa kematian untuk tidak cemas, lalu ia akan bermain perlahan dengan suku Krabadak nanti. Zogchen dari suku Krabadak sudah mati. Bagi luli, dia bisa bermain dengan klan besar ini sesuka dia. Selama mereka tidak mengundang Zogchen, dia bisa melumpuhkan suku Krabadak sesuka dia. Jadi dia tidak terburu-buru dan hanya akan melakukan beberapa putaran terlebih dahulu. Setelah terjebak selama puluhan tahun, ia pun ingin berhubungan dengan dunia luar. Setelah tetua kedua dan yang lainnya kembali, beberapa tetua terpenting dan tetua agung mengadakan pertemuan darurat. Para tetua ini semua tahu tentang kematian Raja Klan Krabadak. Selain tawa keras sebelumnya, para tetua agung Klan Krabadak dia dan beberapa tetua semuanya percaya bahwa ini seharusnya menjadi situasi paling serius bagi Klan Krabadak. Mereka mengadakan pertemuan selama sehari dan menghasilkan dua hasil. Yang pertama adalah mempercepat evakuasi dan mengevakuasi sejumlah besar elit dan sumber daya ke tanah leluhur. Yang kedua adalah bernegosiasi dengan Luli dan tunduk pada Luli. Inilah yang dikatakan Raja Klan Krabadak sebelum kematiannya selama Luli ditangani. Klan Krabadak harus mampu bertahan untuk sementara waktu. Setelah tawa terdengar, tidak ada tindakan, dan baik Klan Liu maupun Klan Besar di dekatnya tidak mengambil tindakan apapun, jadi tetua agung dan tetua lainnya mengambil risiko. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan Luli terlebih dahulu. Tetua kedua secara pribadi bertanggung jawab atas masalah ini, tidak masalah jika dia tidak dapat menemukan Luli, pergilah ke dewa kematian. Klan Badak tidak percaya bahwa Luli benar-benar lolos dari dewa kematian. Namun, mereka mengetahui bahwa keluarga Luli masih tinggal di kota Tianyu. Luli melarikan diri dari dewa kematian adalah sebuah lelucon. Tetua kedua secara pribadi mengirim seorang tetua ke cabang kematian di sini dan langsung meninggalkan surat, meminta kematian untuk menyampaikannya kepada Luli, menyatakan bahwa klan Kera Badak bersedia untuk berbicara. Selama Luli ingin bicara, apapun bisa dikatakan. Suku Kera Badak sangat efisien dalam melakukan sesuatu sehingga segera setelah Luli menghubungi dewa kematian, datang kabar dari dewa kematian yang ingin dibicarakan oleh suku Kera Badak. Luli sangat senang saat mendapat kabar tersebut, suku Kera Badak menjadi ketakutan dengan sangat cepat. Luli tidak terburu-buru untuk bernegosiasi, tetapi meminta dewa kematian untuk menghubungi Guru Li dan yang lainnya. Dia bisa meminta mereka bertiga untuk kembali ke reruntuhan dewa tak berujung terlebih dahulu. Segala sesuatu di klan Kera Badak stabil, dan klan Kera Badak tak berujung reruntuhan dewa sepenuhnya aman. Dia juga meminta dewa kematian untuk memberitahu Tuan Li bahwa jika mereka tertarik, mereka juga bisa menaklukkan wilayah klan Raja Walidara, klan Boring, dan klan Jimat. Tak satu pun dari ketiga suku ini memiliki orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung. Bahkan jika suku Badak dikalahkan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Selain itu, bukankah masih belum ada negosiasi? Guru Li dan yang lainnya sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mereka juga menyatakan niat mereka untuk datang dan berterima kasih kepada Luli. Luli meminta mereka untuk kembali sendiri. Sekarang klan Badak belum sepenuhnya tenang, Luli tentu saja harus lebih berhati-hati. Bagaimana jika Guru Li dan yang lainnya diikuti? Setelah Guru Li dan yang lainnya kembali, Luli mengambil tindakan. Benar sekali, meskipun suku Kera Badak mengatakan mereka ingin berbicara, Luli telah terjebak selama beberapa dekade dan dia tidak siap untuk berbicara secara langsung. Ia ingin melampiaskan amarah batinnya, membasmi beberapa orang kuat dari suku Badak, dan menghancurkan ratusan ribu pasukan. Selain itu, dia ingin melumpuhkan klan Kera Badak, jadi tentu saja dia tidak bisa begitu saja menyetujui pembicaraan damai klan Kera Badak dengan mudah. Melalui pertukaran informasi dengan Dewa Kematian, Luli mengetahui bahwa Raja Klan Kera Badak telah meninggal, namun klan Kera Badak tidak mengumumkan pemakamannya secara diam-diam dan menyembunyikan berita tersebut. Kemudian dia menggunakan Raja Klan Kera Badak untuk mengintimidasi para pahlawan, jika dia membantai sebentar dan Raja Klan Kera Badak tidak keluar, klan besar di wilayah Bintang Tianyu pasti akan curiga, dan kemudian dia akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi klan Kera Badak. Luli tidak terlalu peduli apakah suku Kera Badak akan dimusnahkan atau tidak, tapi dia tidak bisa membuat hidup suku Kera Badak lebih mudah. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah pada reruntuhan Dewa tak berujung, juga tidak akan bisa menimbulkan masalah pada keluarga lalu mereka, inilah hasil yang diinginkan Luli. Mari kita bicara, jika ada manfaatnya, tentu Luli akan melakukannya. Selama bertahun-tahun, klan Kera Badak telah mengumpulkan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya, dan mengembalikannya akan cukup untuk digunakan oleh aliansi Lul selama bertahun-tahun. Selain itu, ada banyak prajurit di vaksinya, dan mereka dapat memenangkan hati orang-orang jika mereka terbagi. Sebelum Luli hendak berbicara, dia memukuli Badak dan Kera hingga mereka pingsan, lalu Badak tersebut harus memberikan apapun yang dia inginkan. Dalam waktu setengah tahun, Luli mulai menyerang dengan gila-gilaan, hampir tanpa henti, menyerang dua atau tiga tempat dalam satu antarmuka, pada dasarnya menghancurkan sebuah kota, dan kemudian menghancurkan beberapa area harta karun sumber daya. Dia tidak membantai warga sipil, tetapi dia akan membantai siapapun yang mengenakan seragam militer. Dalam setengah tahun, dia menghancurkan lebih dari selusin kota dan membuka lebih dari selusin sumber daya. Karena sifat konservatif Kera Badak, semua orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung di banyak tempat dievakuasi, membiarkan Luli menyerang. Oleh karena itu, dalam enam bulan terakhir, Luli hanya membasmi sebelas orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung, dibandingkan dengan ratusan kaisar suci, dan lebih dari lima juta tentara tewas. Badak mampu menanggung kerugian ini. Yang tidak mampu dimiliki oleh klan Kera Badak adalah reputasi, meskipun wilayah bintang Tianyu baru-baru ini mengalihkan perhatiannya kepada masyarakat Mongolia. Tetapi jika hal sebesar itu terjadi di sini, bagaimana mungkin hal itu tidak menarik perhatian pihak berwenang. Ada pengkhianat dalam kekuatan besar manapun, serta pengintai dari berbagai ras, dan beritanya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Khususnya, Luli akan meninggalkan kata-kata dan namanya setelah setiap serangan, sulit untuk tidak menarik perhatian. Raja klan Kera Badak membasmi Zogchen dan merusak Zogchen dengan parah beberapa dekade yang lalu, dan reputasinya mengejutkan wilayah bintang Tianyu. Puluhan tahun telah berlalu, dan banyak klan besar mengira bahwa Luli juga telah dibasmi oleh Raja Klan Kera Badak, atau bahwa dia telah kembali ke wilayah bintang kekacauan surgawi. Tapi mereka tidak menyangka Luli akan muncul lagi dan mulai menyerang dan membasmi seperti orang gila lagi. Jika Raja Marga Kera Badak masih hidup, maka Marga Kera Badak tidak akan panik sama sekali. Masalahnya adalah Raja dari Klan Kera Badak telah mati dan Luli terus menyerang, jika Raja dari Klan Kera Badak gagal keluar, cepat atau lambat kekuatan luar yang kuat dari Klan Kera Badak akan ditemukan. Ketika saatnya tiba, Raja Klan Liu mungkin akan menjadi orang pertama yang melompat keluar, dan yang menunggu Klan Kera Badak adalah kehancuran mereka. Tetua pertama suku Kera Badak sedang terburu-buru, dan tetua kedua langsung pergi ke Cabang Dewa Kematian dan menunggu di sana setiap hari. Cabang Dewa Kematian awalnya mengatakan bahwa Luli bukan lagi raksasa mereka dan mereka tidak punya cara untuk menghubunginya. Setelah menunggu lebih dari sebulan, setelah tetua kedua pergi ke sana secara langsung, Direktur Pihak Dewa Kematian keluar dan berkata bahwa dia dapat menemukan cara untuk menghubungi Luli dan membantu suku Kera Badak untuk berdamai dan membalikkan keadaan permusuhan menjadi persahabatan. Pemimpin Sub Kemudi keluar, dan tetua kedua melihat harapan. Dia juga mengerti bahwa Luli pasti akan berbicara, tapi dia tidak siap untuk berbicara begitu saja, dia pasti akan membasmi seseorang terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahnya, dan dia juga bisa memberikan tekanan pada mereka. Jadi tetua kedua mengirim pesan dan meminta orang-orang kuat dari klan untuk kembali, jika Luli ingin dibasmi, dia akan dibasmi, dan jika dia ingin menghancurkan kota, dia akan dihancurkan. Selama para tetua tidak terbasmi, anggota suku biasa dan beberapa sersan serta tetua kedua tidak akan merasa menyesal sama sekali. Ia tinggal di Deat S. Helm dan menunggu kabar setiap hari, sikapnya yang begitu rendah hati hingga hampir berlutut di hadapan pemimpin Deat S. Helm. Pemimpin cabang kematian adalah tetua tertinggi dan anggota faksi Luli. Dia melaksanakan perintah Luli dengan sempurna, menahan tetua kedua dan melepaskannya sedikit demi sedikit. Misalnya, tiga bulan lalu, Luli mengatakan bahwa bukan tidak mungkin untuk bernegosiasi. Dua bulan lalu, Luli mengirim pesan dan meminta klan Kera Badak untuk membuat syarat. Klan Badak menawarkan banyak syarat, tetapi Luli terus membasminya, dan mengirimkan kabar bahwa klan Badak tidak tulus. Tetua kedua hanya bisa terus meningkatkan tekanan, dan Luli berkata bahwa dia akan memikirkannya sebelum melanjutkan pembantaian. Tetua kedua tidak bisa berkata-kata, apa yang sedang dilakukan Luli. Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan, jadi mengapa menyudutkan mereka. Pihak Dewa Kematian merasa sangat bangga akhir-akhir ini. Ketika berita ini sampai ke markas Dewa Kematian, semua orang di pihak Dewa Kematian sangat gembira. Luli telah terdiam selama beberapa dekade tanpa kabar apapun, yang membuat Dewa Kematian khawatir. Orang-orang kuat di vaksi Luli terguncang di dalam hati mereka, jika tidak ada kabar lagi dari Luli, mereka mungkin akan mengubah vaksi mereka dan bergabung dengan raksasa lainnya. Sekarang Luli telah keluar dan mulai membasmi orang dengan sangat arogan, mereka secara alami bersemangat dan bangga. Dewa Kematian juga menyebarkan berita tentang Luli di wilayah Bintang Tianluan. dan banyak prajurit di wilayah Bintang Tianluan juga merasakan cahaya di wajah mereka. Luli adalah seorang pejuang di wilayah Bintang Tianluan. Dia membasmi wilayah Bintang Tiangan beberapa waktu lalu, dan sekarang dia membasmi wilayah Bintang Tianyu. Dia juga merasa suku Kerabadak akan ditindas olehnya lagi. Ini adalah kebanggaan wilayah Bintang Tianluan. Tentu saja, ada juga beberapa klan kaya yang sangat takut, dan Dewa Kematian tidak bisa tersinggung. Terlepas dari apa yang Luli katakan tentang pembebasan dari Dewa Kematian, anggota keluarga Lu semuanya ada di kota Tianyu, jika mereka memprovokasi Dewa Kematian, dan Luli mengetahuinya, suku Ruang dan suku Kerabadak akan melakukannya, menjadi nasib mereka. Liga Lu adalah yang paling bersemangat, Luling sebelumnya memblokir berita tersebut, dan anak-anak biasa dari Liga Tanah tidak mengetahuinya. Luli telah terperangkap selama beberapa dekade, dan Liga Lu memiliki puluhan ribu murid lagi, semuanya dibawa dari alam Raja Tengah. Setelah murid-murid ini datang, mereka tidak mendengar berita apapun tentang Luli, mereka juga mendengar banyak rumor dan mereka panik, mengira Luli sudah mati. Liga Lu berkembang pesat, dan banyak dari kelompok murid Liga Lu sebelumnya tumbuh. Dengan tumpukan sumber daya dalam jumlah besar, serta berbagai metode pelatihan kematian, mereka membuat kemajuan pesat. Meskipun tidak banyak kaisar di Liga Lu sekarang, ada banyak enam kesengsaraan, dan jumlah totalnya mencapai ribuan. Ribuan enam bencana ini semuanya masih sangat muda, di masa depan diperkirakan ratusan akan menembus ke tingkat kaisar, dan kemudian sekelompok orang yang beruntung akan menerobos ke kaisar suci. Ini adalah andalan Liga Lu di masa depan dan landasan bagi Liga Lu untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di kematian. Tentu saja, fondasi terbesar Liga Lu adalah Luli, sekarang Luli aman, semua murid Liga Lu bersemangat dan berlatih lebih keras lagi. Dalam beberapa dekade terakhir, Liga Lu telah menembus beberapa level kaisar, dan Anluer adalah salah satunya, selain itu, kecepatan kultifasi Anluer sangat cepat, dan dia telah mencapai tahap tengah level kaisar. Hal ini membuat malu banyak generasi tua di Liga Lu. Janin ilahi langit dan bumi ini benar-benar kuat. Sebagai murid Luli, sumber dayanya tidak terbatas. Dia dapat memperoleh apapun yang dia inginkan. Segalanya baik-baik saja di pihak dewa kematian, tapi Luli berhenti membasminya setelah setengah tahun. Karena tidak ada orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung, pembasmian Luli membosankan. Membasmi beberapa tentara dan beberapa kaisar suci setingkat kaisar tidak akan membawa banyak kerugian bagi klan Krabadak juga tidak akan memberi Luli rasa pencapaian. Luli berhenti dan mulai memanggil pemimpin cabang kematian untuk bernegosiasi atas namanya inti dari negosiasi adalah sumber daya dan semakin banyak dia meminta, semakin baik. Harta karun, obat ajaib, buku rahasia, monumen suci, bahan suci. Bagaimanapun, itu terkait dengan budidaya atau semakin banyak harta langka, semakin baik. Luli menjatuhkan hukuman peras sampai mati, peras sampai suku Krabadak tidak bisa lagi menerimanya. Suku Krabadak ini menjadi nangui dan domba yang menunggu untuk disembeli, dan karena kesusahannya, situasi suku Krabadak yang kuat dan sakti pun terungkap. Jika klan Krabadak tidak lahir dalam waktu singkat, diperkirakan tidak akan mampu bertahan dan cepat atau lambat akan musnah. Jika Anda tidak memerasnya sekarang, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk memerasnya nanti. Tetua tertinggi di sana menerima perintah Luli untuk memulai negosiasi, dia tidak membuat syarat apapun dan membiarkan Tetua Kedua melakukannya. Tetua Kedua membuat daftar banyak syarat, dan jurumudi kematian menerima semuanya, tetapi mengatakan itu tidak cukup dan terus menambahkan lebih banyak. Tetua Kedua hanya bisa terus menambahkan lebih banyak lagi. Sumber daya tersebut sudah sebanding dengan yang dikumpulkan oleh keluarga kaya biasa selama ribuan tahun. Sub-penguasa masih belum puas. Akhirnya, Tetua Kedua meminta Sub-penguasa untuk menawar. Sub-penguasa mengatakan sesuatu yang hampir membuat Tetua Kedua melompat semua harga yang Anda tawarkan sebelumnya akan dinaikkan 10 kali lipat. Tuan Lu berkata, kali ini Anda akan mentraktir dia itu telah menyebabkan kerugian besar. Jika Anda tidak tulus, maka dia akan pergi ke Raja Klan Liu dan bergabung untuk menghancurkan Klan Kera Badak Anda. 10 kali, tidak mungkin, tidak, mata harimau tertua kedua penuh amarah, dan dia meraung kalau berlipat 10 kali lipat, Semua stok Kera Badak kita akan habis. Apa yang akan dimakan Kera Badak kita? Apa yang akan kita minum? Jurumu di cabang tersenyum, mengambil cangkir teh dan berkata, meminjam kata-kata Guru Lu, jika kamu tidak makan atau minum, kamu tidak akan mati. Jika kamu tidak memberikannya, kamu pasti akan mati. Negosiasi ini sebenarnya adalah negosiasi yang tidak seimbang, sambil mempertahankan garis hidup lawan, Luli selalu menang apapun negosiasinya. Juru mudi helm Dewa Kematian memang kejam, ia berulang kali menguji kemampuan suku Kera Badak untuk menahannya, dan akhirnya memeras tetua kedua suku Kera Badak hingga ia hampir mati di helm Dewa Kematian. Setelah negosiasi selesai, Kera Badak juga meminta bantuan Luli, dengan mengorbankan sumber daya yang semula dinegosiasikan menjadi dua kali lipat. Mereka meminta Luli membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dia tidak lagi menjadi musuh klan Badak. Pernyataan tersebut sebenarnya tidak ada gunanya, sama seperti saat suku Barbar meminta Luli memberikan pernyataan yang diduga melepas celana dan kentut. Tentu saja pernyataan tersebut masih dapat menunda klan Badak untuk sementara waktu, sehingga dunia luar tidak dapat memastikan apakah raja klan Badak tersebut telah mati dalam waktu yang singkat. Luli tidak mempedulikan hal ini sama sekali, klan Kera Badak setuju untuk menyerahkan wilayah klan Peng Darah, klan Boring, dan klan Runei kepada Luli, dan reruntuhan Dewa tak berujung benar-benar aman. Klan Kera Badak tidak lagi peduli dengan antarmuka bawahan itu, selain itu, Luli memeras sumber daya dalam jumlah besar, yang ratusan kali lebih banyak daripada yang dia dapatkan dari klan liar saat itu. Setelah mendapatkan daftar sumber daya, Luli diam-diam menyesali bahwa dia terlalu lembut dalam memeras klan Barbar saat itu. Tidak menyangka orang-orang super kaya ini menjadi begitu kaya. Jika sumber daya ini hanya untuk pengembangan aliansi Lu, bahkan jika sumber daya tersebut disiasiakan selama ribuan tahun, mereka tidak akan terganggu oleh kekurangan sumber daya, sekarang Luli tidak sabar untuk pergi ke wilayah Bintang Tiangang lagi dan menemukan suku ruang kembali unjuk gigi. Sebulan kemudian, kumpulan sumber daya pertama tiba, yaitu setengah dari yang disepakati. Luli mematuhi perjanjian tersebut dan meminta cabang kematian untuk membuat pengumuman atas namanya. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa setelah percakapan mendetail antara dia dan Raja Suku Kera Badak, kedua pihak menyelesaikan kesalahpahaman mereka sebelumnya, berjabat tangan dan berdamai, mengubah permusuhan menjadi persahabatan, mulai sekarang, mereka akan hidup dalam damai dan persahabatan dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Segera setelah pengumuman ini keluar, wilayah Bintang Tianyu menjadi gempar. Awalnya, perhatian orang kaya yang tak terhitung jumlahnya telah diarahkan ke sisi ini, dan mereka hanya menunggu untuk menyaksikan kegembiraannya siapa yang tahu bahwa kedua belah pihak tidak akan bertarung. Apalagi Luli juga mengeluarkan pengumuman, sepertinya, dia telah diberi pelajaran oleh Raja Klan Krabadak. Lalu menyerah. Raja dari Klan Krabadak tidak muncul selama beberapa dekade, dan kemunculannya kembali sekali lagi membuat wilayah Bintang Tianyu terkenal. Klan besar yang awalnya meremehkan Klan Krabadak tidak lagi berani meremehkan Klan Krabadak. Suku Mongolia di dekatnya semakin gemetar, awalnya ada lebih dari selusin suku besar yang bersiap menyerang mereka. Jika suku Krabadak ikut terlibat, akibatnya akan lebih serius. Hal inilah yang diinginkan suku Badak. Mereka ingin menjaga stabilitas untuk sementara, bahkan seratus tahun. Mereka tidak rela mundur begitu saja ke tanah leluhurnya dan menyerahkan begitu banyak wilayah. Setelah masalah Luli diselesaikan, tetua pertama dan tetua kedua siap mundur dan menyerang Zogchen dengan seluruh kekuatan mereka. Pemerasan yang dilakukan Luli kali ini lebih parah, tetapi bagi penguasa super yang mendominasi wilayah Bintang Tianyu dan menduduki begitu banyak wilayah, sumber daya ini masih terjangkau. Ini tidak berlebihan seperti yang dikatakan tetua kedua, tapi itu masih memeras setengah dari sumber daya suku Krabadak. Selama kita bisa mempertahankan wilayah dan sumber daya kita, tidak masalah, jangkau waktu ini akan berlalu dengan mengencangkan ikat pinggang dan mengertakkan gigi. Jika wilayah tersebut hilang maka tidak akan ada sumber daya yang tersisa dan akan sangat sulit bagi suku Badak untuk bangkit. Luli tidak terburu-buru kembali, tetapi menunggu sumber daya gelombang kedua tiba. Semua sumber daya dikirimkan dalam tiga gelombang. Sumber daya gelombang kedua akan tiba dalam tiga bulan. Gelombang ketiga akan memakan waktu sedikit lebih lama dan memakan waktu 10 tahun, karena klan Badak takut Luli akan menyesalinya dan sengaja menundanya. Ini tidak masalah, selama klan Kera Badak itu abadi, mereka tidak berani memberi mereka sumber daya ini. Sepuluh tahun kemudian, dia akan datang dan membasminya lagi. Tiga bulan kemudian, Luli memperoleh sumber daya dan meninggalkan wilayah bintang Tianyu, naik kapal perang untuk kembali ke wilayah bintang Tianluan. Kedua wilayah bintang tersebut bersebelahan, namun jaraknya masih relatif jauh, Luli membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk kembali ke wilayah bintang Sky Chaos. Begitu Luli kembali, Dewa Kematian segera mengeluarkan pengumuman, setelah berulang kali bernegosiasi dengan para raksasa di markas Dewa Kematian, Luli diundang untuk bergabung dengan Dewa Kematian lagi dan menjadi raksasa. Segera setelah pengumuman ini keluar, banyak kelompok etnis di wilayah bintang Tianluan mencibir apakah Dewa Kematian menggoda mereka sebagai orang bodoh. Namun, mereka cukup mengenali temperamen Luli. Pada saat kritis, satu orang dapat menahan tekanan tersebut tanpa menyebabkan kematian. Banyak kelompok etnis yang meremehkan raksasa kematian lainnya dan berpikir bahwa mereka tidak mempunyai tanggung jawab. Saat kamu membutuhkan Luli, Luli adalah tuanmu. Saat kamu tidak membutuhkan Luli, kamu harus segera menetapkan batasan dengan Luli. Adapun urusan Luli di wilayah bintang Tianyu, ada juga pengumuman yang dibuat oleh Luli. Banyak pejuang di wilayah bintang Tianluan juga menganggapnya sebagai lelucon. Ini sama dengan klan barbar saat itu. Luli pasti telah menerima manfaat yang besar, jika tidak, Luli tidak akan pernah bisa membuat pengumuman dengan mudah dengan karakternya. Dengan kata lain, Luli sendirian menundukkan klan badak, dan kemudian memeras banyak keuntungan dari klan badak. Pada akhirnya, dia memberi sedikit wajah pada klan badak, tetapi dia mendapat banyak wajah. Oleh karena itu, meskipun Luli membuat pengumuman, tidak ada klan kaya yang berani meremehkan Luli. Setengah bulan setelah Luli kembali, klan gang mengirimkan utusan untuk memberi selamat kepada Luli atas kemenangan besarnya. Dia juga membawa banyak hadiah, yang jelas dimaksudkan untuk menyenangkan Luli dan mempererat hubungan mereka. Arti yang mendasarinya juga jelas, kami adalah sekutu, Luli, tolong jangan main-main. Setelah beberapa dekade berkembang, Dewa kematian kini menjadi sangat kuat. Ada lebih dari selusin orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung, sekarang, dalam hal jumlah mereka yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung, mereka dapat menempati peringkat tiga besar di wilayah bintang Tianluan. Sayangnya Dewa kematian tidak memiliki Zogchen, namun di mata banyak orang kaya, Luli lebih menakutkan dari Zogchen. Dewa kematian mengadakan perjamuan selama sebulan, dan sembilan raksasa Dewa kematian menjadi lebih bersahabat terhadap Luli, bahkan Kaisar Li menunjukkan sikapnya mengikuti jejak Luli di banyak kesempatan publik. Luli melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dalam hal ini, sikapnya sangat rendah hati dan rendah hati, dan dia sangat menghormati Kaisar Li dan yang lainnya. Faktanya, Luli sudah menjadi bos dari Dewa kematian. Namun Luli tidak menganggap dirinya sebagai bos dan sangat menghormati sembilan raksasa lainnya, hal ini membuat sembilan raksasa lainnya merasa nyaman dan menjadi lebih bersahabat terhadap Luli. Luli tidak tertarik menjadi bos, dan dia tidak ingin mengambil alih. Dia sangat menyukai situasi ini sekarang, semua orang saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Liga Lu berkembang pesat, anggota keluarga dan keturunannya hidup nyaman, dan seluruh keluarga Lu berkembang pesat. Bagi Luli, ini adalah keadaan yang paling ideal. Tidak hanya aliansi darat yang berkembang, tetapi kerajaan raja juga berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang kuat telah kembali ke alam raja tengah, memperkuat keseluruhan kekuatan di sana. Lu Meng bisa datang dan pergi secara sukarela, dan Anda dapat kembali ke alam Zong Wang kapan saja, selama Anda tidak main-main di alam Zong Wang. Liga Lu juga mengirimkan banyak sumber daya kembali ke alam raja tengah setiap tahun, di bawah manajemen Kaisar Suci Xiao Yao, hampir tidak ada perang besar. Berbagai sumber daya diintegrasikan untuk terus membina sejumlah orang kuat. Segalanya berkembang menjadi lebih baik, dan Luli sedang menunggu Xiao Bai mencapai kesempurnaan agung. Jika tidak ada hal besar yang terjadi pada Xiao Bai, maka dia akan siap menjalani kehidupan santai di kota Tianyu, dengan keluarga dan orang-orang tercinta di sisinya, jika dia dapat memiliki beberapa anak, semuanya akan lengkap. Setelah dua bulan kekacauan, Lumansion akhirnya tenang. Hampir setiap orang kuat di vaksi Luli datang mengunjungi Luli. Bos sudah kembali, jika Anda tidak datang berkunjung, apakah Anda tidak ingin jalan-jalan? Luli sangat sopan kepada mereka dan menerima semua hadiah yang mereka berikan. Luli juga secara selektif memberikan beberapa harta, dia memeras banyak sumber daya dari klan Krabadak, dan dia mengambil beberapa di antaranya dan membagikannya. Berikan rahmat dan kekuatan. Ini adalah cara paling praktis untuk mengontrol bawahan. Tentu saja, orang lain menginginkan keuntungan ketika mereka mengikuti Anda. Jika tidak, mengapa mereka mengikuti Anda? Anda perlu membuat bawahan Anda takut kepada Anda, dan Anda juga perlu membiarkan bawahan Anda mendapatkan keuntungan, agar mereka berbakti kepada Anda. Kelompok orang ini bersatu di sekitar Luli dan memperoleh banyak manfaat. Fraksi Luli pada dasarnya memiliki kedudukan yang tinggi dan mempunyai status tertinggi di gereja presbiterian. Karena jabatannya paling tinggi, maka keuntungannya juga paling banyak. Sekarang Luli telah memberi mereka harta lainnya, mereka semua menangis bersyukur, berpikir bahwa mereka bersama orang yang salah, dan menjadi lebih bertekad. Setelah mengusir orang-orang ini, Luli mulai diam-diam menemani istrinya, menjalani kehidupan yang santai dan nyaman. Istri Luli pun menerima nasibnya bahwa mereka tidak akan bisa melahirkan ahli waris, sekarang mereka fokus membuat pengaturan untuk Luan dan An Luer, dan bersiap untuk memiliki seorang cucu. Di mata istri Luli, An Luer adalah murid dan putri tiri Luli, dia sangat menyayanginya dan ingin mencarikan keluarga yang baik untuknya agar dia bisa berkembang. Luan adalah anak angkat Luli. Meskipun dia bukan anak kandungnya, Jiang Kiling dan yang lainnya telah menyaksikannya tumbuh dewasa, jadi mereka sangat menyayanginya. Sayangnya Luan sendiri sedikit tidak puas. Mungkin kualifikasi Luan tidak terlalu bagus, dia tumbuh di dunia fana ketika dia masih kecil, jadi terobosannya di dunia nyata lambat. Banyak murid di Liga Lu telah menerobos ke alam bangsawan, tetapi Luan terjebak di puncak lima kesengsaraan. Jika bukan demi masa depan Luan, Yin King Si dan yang lainnya mungkin akan menggunakan cara khusus untuk membantunya mengatasi musibahnya. Luan baik-baik saja sebelumnya dan selalu sangat bijaksana dan patuh, tetapi setelah datang ke wilayah bintang Tian Luan, kepribadiannya menjadi sedikit terburu nafsu. Sebagai putra Luli, dia memiliki status yang sangat tinggi, sulit bagi kaisar suci dari faksi Luli untuk menyanjung Luli, jadi mereka mengambil jalan memutar untuk berteman dengan Luan. Sekelompok kakak laki-laki datang untuk berteman dengan Luan. Awalnya, Jiang Kiling dan yang lainnya berpikir akan lebih baik jika memiliki lebih banyak teman. Luan juga membutuhkan lingkaran pergaulannya sendiri dan perlu mengenal putra dari Luan. Dewa kematian, jadi mereka meninggalkannya sendirian. Dalam beberapa dekade terakhir, Luan menjadi sedikit keterlaluan. Dia sering bergaul dengan teman-teman tuan muda itu dan main-main. Untungnya, tidak ada kesalahan besar yang dibuat, jadi para petinggi kematian pada dasarnya menutup mata. Penatualu dari balai hukuman berasal dari faksi Luli. Bagaimana dia bisa menjaga putra Luli? Luan mempelajari hal-hal buruk. Jiang Kiling tidak berani memberitahu Luli tentang hal ini. Luli dan Luan tidak akur lama, dan hubungan mereka tidak terlalu dalam. Jiang Kiling dan yang lainnya tidak menyebutkannya, jadi tentu saja mereka tidak akan menanyakannya secara spesifik. Ketika dia kembali kali ini, dia bertanya dengan santai Jiang Kiling berkata bahwa Luan sedang pergi berlatih, jadi Luan tidak bertanya. Luan menghabiskan sepanjang hari minum dan menggoda wanita muda dari keluarga kecilku dengar dia melakukan kejahatan lain beberapa waktu lalu. Selama periode ini, Jiang Kiling takut sesuatu akan terjadi, jadi dia berpikir untuk menjodohkan Luan, menikahi seorang wanita dari keluarga terkenal, sehingga Luan akan merasa nyaman. Jiang Kiling awalnya siap membuat pengaturan ketika dia berada di surga ketiga, tetapi ketika sesuatu terjadi pada Luli, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun, jadi dia tidak pernah membuat pengaturan apapun untuk Luan. Luan awalnya memiliki seorang gadis yang disukainya di alam Zhongwang dan mereka bersamanya untuk sementara waktu. Namun saat Luli berangkat ke Moyuan, banyak sekali keluarga yang menjauhi keluarga Lu seperti Ular dan Kala Jengking, sehingga pernikahannya dibatalkan dan wanita muda itu dibawa pergi secara paksa. Pekerjaan seorang Luer lebih sulit, mata seorang Luer lebih tinggi dari atas, dan tidak ada tuan muda dewa kematian yang bisa meremehkannya. Jiang Kiling dan yang lainnya hanya bisa mengatur untuk Luan. Selama periode ini, mereka juga mencari beberapa wanita muda. Misalnya, akan lebih baik jika memiliki wanita muda langsung dari keluarga Yu, dan ada beberapa wanita muda langsung dari beberapa keluarga raksasa lainnya yang akan sangat baik. Jiang Kiling dan yang lainnya membicarakan masalah ini dengan Luli, tetapi Luli tidak peduli, dia meminta Jiang Kiling dan yang lainnya untuk melanjutkan dan memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Sekarang keluarga Lu telah berumah tangga, wajar jika Luan mendapatkan seorang istri. Pada tahun-tahun awal, karena keluarga Lunya tidak dapat berumah tangga, dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia menyuruh Jiang Kiling untuk membuat masalah besar nanti untuk menebus Luan. Jiang Kiling, Bai Kyuk Sui, Xia Suang, C.C.R. dan yang lainnya mulai menyelidiki masing-masing wanita muda tersebut. Setelah melakukan perbandingan berulang kali, mereka akhirnya menentukan wanita muda dari keluarga kerajaan Yu. Lu Li memiliki hubungan yang baik dengan Yu Huang dan merupakan saudara dari Yu Yang. Jika mereka menikah seperti ini, hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Tubuh fisik Yu Huang dihancurkan dan tubuh fisik dibentuk kembali yang akan berdampak pada budidaya di masa depan. Namun, kemungkinan kemajuan di antara sembilan raksasa, termasuk Lu Li, sangat rendah dan hampir mustahil untuk menembus kesempurnaan agung. Sebaliknya, Yu Huang menghancurkan tubuhnya karena dia bertarung demi dewa kematian dan statusnya dalam dewa kematian sangat tinggi. Inilah pahlawan yang telah menumpahkan darah dan hampir mati demi dewa kematian, siapa yang berani tidak menghormatinya. Selain itu, Yu Huang juga berhenti berlatih dan tertarik untuk mengurus hal-hal sepele. Saat ini, dia berada di urutan kedua setelah Lu Li dan Li Huang dalam dewa kematian. Lu Li dan Yu Huang bersatu, yang akan sangat membantu perkembangan Lu di masa depan. Persekutuan Setelah dikonfirmasi, Jiang Kiling membawa Baikiuksue dan yang lainnya ke keluarga Yu untuk melamar secara langsung. Lu Ren Huang dan Lu Ling juga pergi, yang membuat keluarga Yu mendapat banyak perhatian. Kaisar Yu secara pribadi keluar untuk menerimanya. Jika itu hanya Jiang Kiling, dia tidak akan keluar. Lu Ren Huang adalah ayah Lu Li. Sekarang keluarga Yu masih bergantung pada keluarga Lu. Mereka tentu harus memperhatikan dia. Kaisar Yu belum mengetahui hal ini, tetapi setelah mengetahui bahwa Jiang Kiling melamar putra angkat Lu Li, Kaisar Yu tentu saja setuju. Orang yang dilamarnya untuk dinikahi hanyalah cucu kecilnya. Dia memiliki lusinan cucu perempuan, tetapi Lu Li hanya memiliki seorang putra angkat. Omong-omong, wanita muda dari keluarga Yu inilah yang paling menonjol. Para tetua keluarga Yu lainnya tentu saja sangat bahagia, Luan hampir menjadi putra mahkota sekarang, dan seorang wanita muda dari keluarga Yu menjadi putra mahkota. Ini adalah hal luar biasa yang hanya bisa diharapkan oleh keluarga Yu. Meskipun, mereka juga telah mendengar beberapa rumor bahwa Luan adalah seorang playboy, tapi keluarga mana setelah sembilan raksasa yang tidak memiliki sedikit playboy. Selama dia adalah putra Lu Li, ini sudah cukup. Belum lagi alam telah mencapai puncak lima kesengsaraan, bahkan jika orang cacat tidak dapat berlatih seni bela diri, itu tidak masalah. Saya tidak setuju. Tepat ketika keluarga Yu sedang mengadakan perjamuan, sebuah suara yang pemalu namun sangat tegas terdengar. Masa depan putri mahkota yang dipanggil oleh keluarga Yu berkata dengan mata merah dan gigi perak terkatup saya tidak akan menikah, dan saya menang tidak menikah bahkan jika aku mati. Tidak masalah bagi orang lain, aku tidak akan pernah menikah dengan Luan ini. Perjamuan yang awalnya meriah dan dalam suasana yang nyaman, tiba-tiba terdengar setelah wanita muda dari keluarga Yu ini mengucapkan sepatah katapun. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat canggung. Terutama para tetua keluarga Yu dan ekspresi Kaisar Yu menjadi dingin, seolah gunung tai menekan mereka, menyebabkan suhu di aula utama mencapai titik beku. Lu Ren Huang, Jiang Kiling dan yang lainnya juga sangat malu. Baixias Huang mendengar sesuatu. Dia menjadi tidak sabar dan bertanya langsung Nona Yu Ling, apa yang dilakukan Lu An Ku yang begitu keterlaluan? Mengapa kalian semua bisa menikah? Kenapa kamu tidak menikah dengan Lu An Ku? Wanita muda itu ketakutan dengan momentum Yu Huang dan yang lainnya, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala kembali ke bibi Siasuang, Ling Er pergi ke alam Raja Surgawi untuk berlatih tiga bulan yang lalu. Aku menyaksikan beberapa hal yang sangat menjijikan. Untuk detailnya, kamu bisa bertanya pada Lu An. Singkatnya, aku tidak akan menikahi Lu An. Dia, terlalu buruk, sangat jahat. Aku tidak akan pernah menikahlah dengannya. Dia. Berengsek, Kaisar Yu sangat marah dan menegur kesempatan macam apa ini. Giliranmu yang berbicara di sini. Giliranmu yang menolak pernikahan, perintah orang tua, dan perkataan Mak Blang. Di mana aturan keluarga Yu Ku, seseorang, akan, mengambil ini. Kalahkan orang menyebalkan itu dan tangani sesuai aturan klan. Desir, desir, desir. Saat Kaisar Yu marah, Yu Ling sangat ketakutan hingga tidak ada bekas darah di wajahnya. Dalam keluarga Yu, Kaisar Yu seperti surga, dan aturan keluarga Yu juga sangat ketat. Jika dia benar-benar mengikuti aturan klan, dia mungkin harus menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Dari seorang wanita muda mungil dari keluarga besar hingga ditemani ikan kayu lentera hijau, kehidupan seperti itu akan lebih buruk daripada kematian. Kaisar Bu Lu, jangan marah. Jiang Ki Ling, Bai Ki Uxue, dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi Lu Ling telah melihat semua jenis adegan besar. Dia telah membuat keputusan atas nama Lu Li berkali-kali, jadi dia berdiri dan berkata, Nona Yu Ling masih muda, jangan takut. Itu buruk baginya, pernikahan itu antara kau dan aku. Jika Nona Yu Ling tidak menyukai Luan, maka bukanlah hal yang baik memaksa mereka untuk bersama. Kaisar Yu masih sangat marah, dia menatap putra kenamnya dan berkata dengan marah Yu He, bagaimana kamu mendisiplinkan anak-anakmu. Mereka adalah sekelompok orang menyebalkan. Setelah memarahi beberapa kata, Kaisar Yu berkata dengan nada meminta maaf kepada Lu Ren Huang, Lu Ling dan Jiang Ki Ling maaf, saya membuat Anda tertawa karena lemahnya pendidikan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya memiliki wewenang penuh untuk membuat sekarang setelah kita bernegosiasi, tidak ada jalan untuk membatalkannya. Tidak penting, Lu Ling Ruo memandang ke arah Jiang Ki Ling, Baixia Suang dan yang lainnya sambil berpikir, lalu berkata masalah Lu An mungkin karena kelalaian kami terhadap disiplin dalam beberapa tahun terakhir. Kami belum mengetahui situasi spesifiknya. Jadi menurut saya pernikahannya akan ditunda untuk sementara sampai kita pergi. Penyelidikan telah memperjelas bahwa jika itu benar seperti yang dikatakan Nona Yu Ling, kita tidak boleh mentolerir masalah ini. Kita tidak bisa menyakiti Nona Yu Ling. Kita terlalu ceroboh dalam hal ini. Kuharap Kaisar Yu dan kalian semua akan memaafkanku. Di mana di sana, Yu Huang segera melambaikan tangannya dan berkata seberapa buruk putra luli. Gadis kecil ini pasti telah mendengar beberapa rumor. Memalukan untuk mengatakan bahwa Yu lah yang tidak memiliki disiplin yang baik. Sejak pernikahan telah diputuskan, tidak ada cara untuk kembali melakukannya. Yu Huang sangat bertekad. Baginya, itu hanyalah seorang cucu. Dia punya banyak cucu, apa bedanya jika dia menikah dengan siapapun? Meskipun putra luli adalah seorang playboy, apa yang salah dengan dia? Intinya Luan adalah anak luli, selama dia bukan orang mesum yang keji, apa bedanya? Namun, Lu Ling bersikeras untuk menunda pernikahan tersebut dan meminta Yu Huang merahasiakannya sampai mereka dapat menyelidikinya dengan jelas. Melihat sikap tegas Lu Ling, Yu Huang tidak banyak bicara. Lu Ling mengajak sekelompok orang untuk berpamitan dan pergi. Begitu Lu Ling dan yang lainnya pergi, Yu Huang membanting meja dengan marah, memelototi putra kenamnya dan berkata, keluargamu sendiri. Kamu harus menangani masalah ini sendiri. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu tidak perlu tinggal di keluarga Yu ini lagi. Yu Huang memiliki lebih dari selusin putra, dan Yu Yang adalah yang termuda. Ketika Yu Huang marah, belum lagi Yu Ling, bahkan ayah Yu Ling pun ketakutan. Dia segera mengaku dan membawa Yu Ling kembali untuk mendisiplinkannya, berdiri. Di sisi lain, Lu Ling dan yang lainnya kembali ke rumah Lu. Begitu mereka masuk, Lu Ling mendengar rumor bahwa Lu Li akan datang ke ruang pertemuan. Jiang Ki Ling dan yang lainnya juga membawa mereka ke ruang pertemuan. Jiang Ki Ling dan yang lainnya semuanya terlihat agak jelek dan merasa tidak nyaman di dalam hati. Meskipun Lu Ling tidak dianggap berasal dari keluarga Lu, dia lebih dekat dengan Lu Li daripada saudara kandungnya sendiri. Terlebih lagi, Lu Ling selalu kejam dalam menangani berbagai hal, jadi mereka semua sedikit takut pada Lu Ling. Ada apa, kan? Lu Li memasuki ruang pertemuan dengan santai, dan melihat wajah cantik Lu Ling dingin, Jiang Ki Ling, Bai Xia Suang, dan yang lainnya semuanya tampak jelek. Dia berkata dengan heran bukankah kamu pergi ke keluarga Yu untuk melamar pernikahan. Kenapa kamu terlihat begitu buruk? Keluarga Yu menolak. Lu Ling menghela nafas sedikit dan berkata, ini bukan masalah keluarga Yu, ini masalah Lu An. Sepertinya kamu perlu mendisiplinkannya dengan benar, Lu Li. Lu Ling menceritakan apa yang terjadi di rumah Yu. Wajah Lu Li menjadi gelap setelah mendengarkannya. Jiang Ki Ling menyadari ada yang tidak beres dan berkata dengan cepat suamiku, bagaimanapun juga, Lu An belum tua dan sedikit cuek. Mungkin dia juga tertarik oleh kota Tianyu. Beberapa anak laki-laki pesolek telah mengarahkan beberapa dari mereka ke dalam kebiasaan buruk dan mereka memiliki beberapa kebiasaan pesolek. Beri saja mereka pelajaran. Baixia Suang juga berkata, ya, suamiku, kami telah melihat Lu An tumbuh dewasa, seberapa buruk dia. Gadis dari keluarga Yu pasti telah mendengar rumor dan menjebak Lu An. Lu Ren Huang juga menghela nafas sedikit dan berkata, Lu Li, jagalah anak itu dengan baik. Oke, berhenti bicara. Lu Li melambaikan tangannya dan berteriak, pergi dan undang Pena Tuayu. Wajah Lu Li menjadi muram dan dia berhenti berbicara, dan seluruh aula menjadi tertekan. Jiang Kiling dan yang lainnya saling memandang, sangat khawatir. Mereka tahu karakter Lu Li dengan sangat baik. Jika Lu An benar-benar melakukan sesuatu yang jahat, akan sulit untuk melupakan sini kali ini. Pena Tuayu adalah dewa kematian yang bertanggung jawab atas kecerdasan, bukan secara eksternal, tetapi secara internal. Tetua ini bukan dari vaksi Lu Li, tapi sebagai raksasa, Lu Li secara alami memenuhi syarat untuk pindah. Seorang diaken dari rumah Lu dengan cepat pergi mengundangnya, tetapi dalam hitungan detik seorang lelaki tua berambut putih terbang mendekat. Dia memasuki aula pertemuan, berlutut di depan Lu Li dan berkata, saya telah bertemu Kaisar Lu, saya telah bertemu dengan kalian semua. Pena Tuayu, bangun. Lu Li berkata dengan suara yang dalam, dan sikapnya tidak terlalu baik. Kelopak mata Pena Tuayu sedikit berkedut, dan dia menjadi cemas. Lu Li biasanya sangat baik, tetapi jika dia marah, itu pasti amukan guntur. Dia segera membungkuh dan berkata, apa perintah Anda, Kaisar Lu? Saya akan melakukan yang terbaik. Lu Li bertanya dengan dingin di mana Luan sekarang. Tuan Luan, Pena Tuayu terkejut, dan kemudian segera menjawab seharusnya masih ada di kota Tianwang. Menurut intelijen, Tuan Luan dan Tuan Li Yuan Guksi pergi ke alam Tianwang beberapa bulan yang lalu dan telah tinggal di sana. Oleh kesempatan juga pergi dan rasakan beberapa bagian dari antarmuka ini. Pengalaman, udara dingin keluar dari tubuh Lu Li, dan dia berteriak dengan dingin Pena Tuayu, menurutku kamu tidak ingin menjadi Pena Tua lagi. Atau menurutmu aku, Lu Li, mudah dibodohi. Hah! Ketika Lu Li mengucapkan kata terakhir, aura megah seperti gunung membanjiri dirinya. Tetua itu sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di tanah, bersujud kepada Lu Li dan berkata, Kaisar Lu, harap tenang. Saya tahu kesalahan saya, aku tahu kesalahanku. Menjelaskan, Lu Li berteriak apakah orang menyebalkan Luan itu melakukan sesuatu yang jahat. Beritahu mereka semua, jangan tinggalkan satu hal pun. Jika informasinya salah dan aku mengetahuinya nanti, kamu tidak akan bisa mengambil yang lebih tua posisi. Ekspresi Pena Tuayu berubah beberapa kali, bibirnya menjadi pahit, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Dia melihat sekeliling dan berkata, Kaisar Lu, bolehkah saya melaporkan masalah ini kepada Anda sendirian? Bisa, Lu Li melirik ke arah Lu Ling dan yang lainnya, melambaikan tangannya dan berkata, Kalian turun dulu. Suami, ketika Jiang Kiling melihat sesuatu akan terjadi, dia segera menatap Lu Li dengan memohon. Bai Sias Huang juga datang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lu Li berkata dengan penuh tekad tidak perlu mengatakan apapun, semuanya dapatkan keluar. Lu Li marah, Jiang Kiling dan yang lainnya tidak berani berkata apa-apa lagi, jadi mereka semua tertunduk. Lu Li mengaktifkan semua simbol ilahi di aula pertemuan, dan kemudian bertanya katakan padaku, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan, jangan tinggalkan begitu saja. Bagus. Pena Tuayu memikirkan kata-katanya, merenung sejenak dan kemudian berkata Tuan Luan telah bergaul dengan beberapa pesolek terkenal di antara kita baru-baru ini, dan dia mungkin telah disesatkan. Nah, kali ini mereka bersenang-senang di alam Raja Surgawi. Mereka bertindak terlalu jauh. Mereka secara paksa menculik lebih dari selusin wanita muda dari keluarga baik-baik dan menyiksa delapan orang hingga mati. Mereka juga memusnahkan dua keluarga kecil dan membantai ribuan orang. Masalah ini, saya laporkan ke Punishment Hall. Bawahan saya awalnya mengira Punishment Hall akan melaporkannya kepada Anda, jadi saya tidak datang ke sini untuk melaporkannya. Itu salah bawahan saya. Ledakan. Setelah Lu Li mendengar ini, dia menamparkan telapak tangannya di atas meja batu di sebelahnya, dan seluruh meja batu itu segera berubah menjadi bubuk. Faktanya, banyak tetua di Aula Penatua mengetahui tentang masalah Luan. Masalahnya juga sampai ke Jiang Kiling dan yang lainnya, tetapi informasi yang diterima Jiang Kiling dan yang lainnya tidak lengkap. Mereka hanya tahu bahwa Luan dan yang lainnya telah melakukan kejahatan di alam Raja Surgawi, tetapi mereka tidak tahu seberapa seriusnya. Jiang Kiling dan yang lainnya mengira Luan dan yang lainnya hanya akan minum anggur, berkelahi, dan cemburu. Oleh karena itu, Jiang Kiling menekan situasi sebagai ini. Lu Li dan Liga Lu tidak menyebar. Ada beberapa diaken yang bekerja di Aula Intelijen di Liga Lu biasanya, masalah ini harus dilaporkan kepada Lu Ling, tetapi Jiang Kiling sudah berbicara, jadi mereka tidak berani bicara lebih banyak. Punishment Hall menerima kabar tersebut, karena dua klan kecil di sana telah dimusnahkan, dan masalah ini bukanlah masalah kecil. Jika itu tuan muda lainnya, dia pasti akan ditangani, tetapi identitas Luan berbeda. Yang terpenting adalah lebih dari tiga bulan lalu, Lu Li akan segera kembali. Lu Li telah berada di luar sana selama beberapa dekade, bertarung melawan Kerabadak sendirian, Dewa Kematian sendiri merasa bersalah terhadapnya. Sekarang Lu Li telah kembali dari kemenangan besar, jika dia mendapat kabar buruk begitu dia kembali, Lu Li pasti akan sangat marah. Beberapa tetua yang mengetahui cerita di dalam menyembunyikan masalah ini, dan alam Raja Surgawi juga pergi untuk menanganinya. Keluarga para wanita tersebut merasa tenang dan tidak menimbulkan masalah, dan masalah tersebut untuk sementara dirahasiakan. Namun mereka tidak menyangka masalah ini akan menimbulkan masalah karena Jiang Kiling dan yang lainnya pergi ke rumah Yu untuk melamar. Yu Ling kebetulan pergi ke alam Raja Surgawi untuk berlatih beberapa bulan yang lalu dan mengetahui hal ini, bagaimana Yu Ling bisa menerima suami seperti itu. Itu terungkap dan kemudian Lu Li mengetahuinya. Jika bukan karena Yu Ling, masalah ini akan ditangani dengan cara yang sederhana, dan Lu Li mungkin tidak akan mengetahuinya sama sekali. Lagi pula, ada terlalu banyak tetua dan tetua hebat di vaksi Lu Li, tuan muda dari vaksi mereka sendiri harus membantu menghapus pantat mereka. Lu Li awalnya berpikir bahwa meskipun Lu An sedang main-main, itu hanyalah perbuatan jahat kecil, tapi dia tidak menyangka akan mencapai titik ini. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan butuh waktu lama sebelum dia meraung dengan marah biarkan Lu Yu Sang Wan dari balai hukuman datang menemui saya, dan juga memerintahkan tim penegak hukum untuk mengirim, dan segera menangkap mereka semua. Itu melanggar hukum, melanggar hukum. Melihat kemarahan Lu Li, Penatua Yu tidak berani berbicara omong kosong dan keluar untuk melaksanakan perintah Lu Li. Begitu Penatua Yu keluar, banyak pikiran spiritual menyapu dirinya. Melihat Lu Li menghancurkan meja menjadi berkeping-keping dan tampak dipenuhi aura jahat, Jiang Ki Ling dan yang lainnya tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang berani membujuk mereka. Jiang Ki Ling dan yang lainnya hanya bisa pergi ke Lu Renhuang, Lu Zheng Yang, Lu Fei Xue dan tetua lainnya. Dalam situasi saat ini, hanya tetua ini yang berani berbicara. Setelah beberapa saat, tetua balai hukuman datang. Dia juga tahu bahwa niat baiknya mengarah pada hal-hal buruk, jadi dia datang langsung dan berlutut di depan Lu Li. Dia berkata dengan suara yang dalam Kaisar Lu, bawahan ini bersalah. Harap tenang, saya ingin membasmi atau memotong-motong bawahan ini. Tidak ada keluhan. Gulungan, Lu Li mengusir Penatua Lu dengan tendangan, dan berkata dengan marah jika salah satu penjahat melarikan diri, saya akan memintanya dari Anda. Semua bukti kejahatan akan diselidiki. Tidak peduli siapa itu, kami tidak akan mentolerirnya, setelah semuanya sampai ke akar permasalahannya. Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, kamu yang disalahkan dan mengundurkan diri. Ya-ya, Penatua Lu diusir dari halaman, tetapi dia tidak merasa tidak puas sama sekali, jika Lu Li menendangnya, maka rasa bersalahnya akan hilang. Jika Lu Li tidak memukul atau memarahinya, masalahnya akan menjadi masalah besar. Dia juga tahu bahwa hanya karena dia berasal dari vaksi Lu Li dan dia melindungi putra Lu Li, jika tidak, jika itu orang lain, posisinya sebagai Penatua pasti akan hilang. Dalam kemarahan Lu Li, Aula Penatua juga meledak. Seluruh kota Tianyu terasa sedikit lebih dingin ketika sembilan raksasa menerima berita itu, mereka semua tersenyum pahit. Lu Li tidak mencoba untuk membuat pertunjukan, dia merasa seperti dia berusaha menjadi nyata. Jika ini benar-benar mengikuti hukum besi kematian, Luan dan yang lainnya akan mati. Sulit bagi sembilan raksasa untuk mengatakan apapun tentang masalah ini. Ada empat tuan muda yang melakukan kejahatan kali ini, satu dari keluarga Lu, satu dari keluarga Li, satu dari keluarga Gu, dan satu dari keluarga Yu. Tidak masalah bagi raksasa lainnya, karena ketiga anggota keluarganya semuanya playboy, dan mereka tidak akan merasa sedih jika mati. Sebaliknya, mereka khawatir jika Lu Li membasmi putranya, dia akan menjadi terlalu sedih dan marah serta menimbulkan masalah. Beberapa raksasa mendiskusikan situasinya sebentar dan memutuskan untuk menghadapinya dengan dingin sebentar, menunggu Lu Li tenang. Jika saya mencoba membujuk Lu Li sekarang, saya khawatir dia tidak akan mendengarkan apapun. Mereka tidak menyangka Lu Li akan begitu iri pada kejahatan. Apakah anak-anakmu akan mati? Sebagai kelas penguasa, Anda berada di puncak rantai makanan. Bagi sembilan raksasa, hukum besinya sebenarnya adalah mengatur orang-orang di bawah dengan lebih baik, bukan mengendalikan mereka. Kalau tidak, apa yang mereka lakukan untuk menetapkan aturan ketat? Bagaimanapun, hukum dan peraturan besi ini lebih bertujuan untuk menstabilkan pemerintahan mereka. Pangeran bersalah atas kejahatan yang sama seperti rakyat jelata. Ini slogan, kadang terjadi satu atau dua kali, tapi hanya untuk pamer. Hampir cukup bagi setiap orang untuk menutup mata terhadap beberapa hal, asalkan tidak berlebihan sehingga menimbulkan kemarahan publik dan menghancurkan fondasi kekuasaannya. Jiang Kiling dan yang lainnya panik. Mereka sangat mencintai Luan. Mereka telah membesarkannya sejak kecil dan tidak berbeda dengan putra mereka sendiri. Luan selalu bersikap bijaksana selama bertahun-tahun, tetapi akhir-akhir ini dia menjadi sedikit buruk di mata mereka. Tidak peduli berapa usia Luan, dia tetaplah anak-anak. Mereka semua adalah anak-anak yang baik, berperilaku baik dan berakal sehat dalam pikiran mereka. Dalam situasi ini, tidak ada yang berani membujuk Lu Li. Jiang Kiling dan yang lainnya hanya bisa bertanya pada Lu Renhuang, Lu Zheng Yang, Lu Ling dan Lu Fei Xue. Selain itu, dia mengirim bawahannya untuk mengirim pesan kepada Kaisar Yu, Kaisar Mo, dan Kaisar Yi, mereka berada di level yang sama dengan Lu Li, jadi kata-kata mereka tentu saja memiliki bobot. Sekarang sudah malam, dan kota Tianyu awalnya merupakan waktu tersibuk di malam hari. Tapi malam ini tempat itu menjadi sepi. Anak-anak pesolek itu sedang minum-minum dan bersenang-senang, tapi tak lama kemudian mereka semua diam-diam mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Restoran, rumah bordil, dan tempat lain itu tiba-tiba menjadi kosong, dan seluruh kota terasa dingin. Lu Li sangat marah hingga kota Tianyu merasa terguncang tiga kali. Tetua Balai Penegakan Hukum secara pribadi memimpin tim, mengirim beberapa Kaisar Suci, dan berteleportasi ke alam Raja Surgawi. Alam Raja Surgawi adalah tempat paling makmur setelah alam Tianyu, banyak anak laki-laki pesolek tidak berani membuat masalah di alam Tianyu, jadi mereka memilih pergi ke alam Tianwang untuk bermain. Karena kedua antarmuka itu bersebelahan, para tetua dari Balai Penegakan Hukum secara pribadi mengirim, dan para tetua penjaga alam Raja Surgawi juga menerima berita dan membuat pengaturan sebelumnya. Hanya dalam waktu lima jam, tetua penegak hukum kembali dan menangkap keempat lu'an dan puluhan bawahannya yang menemani mereka. Lu Yu San, aku akan menginterogasimu sepanjang malam dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum besi. Aku ingin ruang hukumanmu memberiku hasil sebelum fajar. Lu Li memusatkan pikirannya pada Lu Yu San dan mengirim pesan. Lu Yu San segera menerima perintah itu, tapi dia mengeluh di dalam hatinya, apa gunanya interogasi. Mereka telah memperoleh semua bukti yang memberatkan, dan mereka telah mencapai kesimpulan tentang masalah ini beberapa bulan yang lalu, mereka hanya khawatir tentang identitas Lu An dan tiga tuan muda lainnya, jadi sulit untuk menghadapinya. Lu Yu San tidak berani mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa membawa sekelompok orang itu ke ruang hukuman terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia diam-diam melepaskan pikiran spiritualnya untuk mengirim pesan ke Yi Huang agar mereka bisa membuat ide. Jika kita mengikuti hukum besi, bahkan sepuluh kepala dari Lu An dan yang lainnya tidak cukup untuk dipenggal. Penatua Lu, Lu An acak-acakan, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya dirantai. Dia berbau alkohol. Dia memandang Lu Yu San dan berkata, kamu berani menangkapku. Aku ingat kamu adalah yang tertua dari faksi keluarga Lu Ku, kan? Kamu ingin memberontak? Belum. Pa, Lu Yu San datang dan menamparkan Lu An, yang membuat Lu An tercengang. Lu Yu San memiliki wajah yang tegas dan dingin. Di permukaan, dia tampak tidak mementingkan diri sendiri, tetapi diam-diam dia mengirim pesan Tuan Lu An, jika kamu tidak melakukannya ingin mati, sebaiknya kamu lebih pintar. Masalah ini diperintahkan oleh ayahmu sendiri, dan ayahmu sangat marah. Lu Yu San tahu betul bahwa Lu Li benar-benar marah, kalau tidak, dia bisa mengirim orang dari Liga Lu untuk membawa Lu An kembali dan menanganinya secara pribadi. Seluruh kota Tianyu dikejutkan dengan mobilisasi pasukan seperti itu, dengan karakter Lu Li, dia pasti akan membasmi ayam untuk menakut-nakuti monyet. Lu An memiliki status paling terhormat di antara empat Tuan Muda, hampir dapat dikatakan bahwa dia adalah pemimpin dari empat Tuan Muda. Karena Lu Li ingin membasmi ayam itu untuk menakuti monyet, bagaimana dia bisa melepaskan Lu An. Terlebih lagi, Lu Yu San mendengar bahwa Lu An adalah anak angkat Lu Li, dan sepertinya hubungannya tidak terlalu dalam. Jadi Lu Yu San sangat curiga, apakah kali ini Lu Li akan membasmi Lu An dan menakuti semua putra Dewa Kematian. Sebagai eselon atas Dewa Kematian, Lu Yu San dan banyak tetua tidak menginginkan hal ini. Yang pertama adalah dia tidak ingin Lu Li menitikkan air mata dan membasmi putranya, yang akan menyebabkan seluruh keluarga Lu dan seluruh Dewa Kematian tidak memiliki kedamaian. Kedua, saya tidak ingin Lu Li begitu kejam dalam menetapkan aturan siapa yang keluarganya tidak memiliki satu atau dua playboy. Siapa yang tidak memiliki aktivitas teduh? Sebagai eselon atas Dewa Kematian, sebagai penguasa, jika tidak memiliki keistimewaan sama sekali, apa gunanya menjadi eselon atas? Banyak tetua yang tidak ingin Lu Li membasmi putranya, jika tidak, hal itu tidak akan menyenangkan bagi semua orang di masa depan. Lu Li bahkan berani membasmi putranya sendiri. Jika ada tuan muda dari keluarganya yang melakukan kejahatan apapun di masa depan, dia harus dieksekusi. Jika tidak, kematian putra Lu Li akan sia-sia. Setelah peraturan ditetapkan, semua orang harus mengikuti peraturan ini di masa depan. Lu Yusan diam-diam memanggil Lu An dan memintanya untuk lebih pintar. Lu Li mungkin sedang menyelidiki situasi di sini saat ini. Lu An dengan jujur, mengakui kesalahannya dan mengosongkan kejahatannya. Misalnya, dia bukanlah pelaku utama. Lu Yusan hanya benar, kamu bisa mengikuti arus dan menghindari hukuman mati Lu An. Ayah, ada sedikit ketakutan di wajah Lu An, dan matanya penuh ketakutan, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Ia menjadi penurut dan pengecut, dan tidak lagi sombong seperti dulu. Lu Yusan membawa mereka kembali ke ruang hukuman dan memulai interogasi secara langsung. Ditemukan pula para perempuan yang dirugikan, begitu pula para perempuan suku tersebut. Hal lainnya adalah mencari beberapa saksi pada saat itu, Lu Yusan tidak berani membodohi orang-orang ini, dan Lu Li sangat marah. Soalnya sebenarnya sudah sangat jelas, sekarang tergantung bagaimana cara memidananya. Yi Huang juga mengirimkan pesan pada saat ini, dan maksudnya mirip dengan apa yang dipikirkan Lu Yusan. Keyakinan harus dibuat, bahkan tiga tuan muda lainnya bisa dibasmi, tapi Lu An tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Kaisar Yi mengeluarkan perintah kepada Lu Yusan untuk mencari cara untuk membebaskan Lu An agar dia bisa dibebaskan dari hukuman mati. Tidak masalah jika dia dihukum hidup-hidup. Dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Disinilah segalanya menjadi menarik. Rasanya seperti seorang ayah ingin membasmi putranya, tetapi orang lain berusaha semaksimal mungkin untuk membantu putranya lolos dari kejahatan, dan mereka juga harus melakukannya secara wajar dan sah, membuat Lu Li terdiam dan tidak dapat menemukan kesalahan. Tugas ini sulit. Lu Yusan adalah pria bertubuh besar, jadi dia berpikir untuk mengirim pesan ke salah satu ketua olahnya, memintanya untuk diam-diam menjelaskan kepada Lu An dan mengajari Lu An cara membersihkan dirinya dari kesalahannya. Selama dia bukan pelaku utama dan diculik, maka masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Selain itu, tiga tuan muda yang tersisa harus diserahkan, dan salah satu dari mereka harus menjadi pelaku utama, dan tuan muda lainnya harus menjadi kaki tangan, kemudian setiap orang harus menggunakan pendekatan yang sama, sehingga hanya pelaku utama yang dapat dibasmi. Ini akan berisiko, karena Lu Li mungkin sedang menyelidiki situasi di sini, dan akan mudah baginya untuk terlibat. Ini mungkin tugas tanpa pamri, tapi Lu Yusan akan diturunkan jabatannya sebagai penatua oleh Lu Li yang marah. Ayo bertarung, bahkan jika posisi tetua dicopot, kita tidak bisa menghukum mati Lu An. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lu Yusan mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman mati pada Lu An, kemudian semua orang di keluarga Lu akan membencinya, dan posisinya di vaksi Lu Li tidak lagi stabil. Ini juga akan menyinggung raksasa lainnya, dan jika mereka tidak menyenangkan mereka, dia tidak akan bisa bertahan dalam kematian. Meskipun dia mungkin menyinggung perasaan Lu Li dengan keluar dari dosa, dia melakukannya untuk menyelamatkan putra Lu Li, bahkan jika posisinya dicopot dan kemarahan Lu Li meredah, dia masih punya satu hari untuk kembali. Kepala Ola di bawah mulai mengirimkan pesan, meminta Gu Si, putra keluarga Gu, untuk menjadi pelaku utama, tidak mungkin Gu Ki adalah raksasa terakhir yang naik ke puncak dan memiliki fondasi terendah di antara para raksasa lainnya. Shinigami, terlebih lagi, tuan muda dari keluarga Gu tidak dianggap serius oleh keluarganya, jadi Gu Ki mungkin tidak akan terlalu peduli. Tuan muda dari keluarga Gu, Gu Si, cukup bodoh setelah pesan dikirimkan kepadanya oleh ketua Ola, dia memintanya untuk bekerja sama. Mereka bilang mereka bisa menemukan cara untuk membuatnya tetap hidup, dan kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 10 ribu tahun. Ketika kemarahan Lu Li meredah, mereka akan menemukan cara untuk mengeluarkannya. Selain itu, Ketua Balai mengirimkan pesan kepada para saksi untuk meminta kerjasama. Jadi adegan yang diatur dipentaskan, Lu Yusan duduk di atasnya dan memulai persidangan tanpa pamrih. Dia mencoba satu persatu dan mengajukan pertanyaan satu persatu untuk memperjelas masalah tersebut. Mereka berempat, Lu An, sedang bermain di kota Tianwang dan bertemu dengan sekelompok wanita muda secara kebetulan, beberapa dari wanita muda ini sangat tampan, dan tuan muda dari keluarga Gu menjadi penuh nafsu. Jadi dia menghentikan sekelompok remaja putri dan ingin berteman dengan mereka. Para wanita muda ini semuanya berasal dari keluarga kecil, ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah tuan muda dari keluarga raksasa, mereka tentu saja tidak berani menyinggung perasaan mereka. Jadi mereka pergi ke sebuah restoran bersama-sama, sesampainya di restoran tersebut, keempat pemuda itu menunjukkan sifat aslinya dan mulai bertingkah liar, menggoda bahkan menganiaya mereka saat itu juga. Kelompok remaja putri ini semuanya berasal dari keluarga baik-baik, murni dan polos, mereka tidak dapat menerima pendidikan yang mereka terima sejak kecil, sehingga beberapa remaja putri mulai berkelahi. Kemudian tuan muda keluarga Gu menjadi marah dan secara pribadi menembak mati dua wanita muda dan menangkap sisanya. Kemudian keempat pemuda tersebut mulai bertingkah laku seperti binatang, para wanita di belakang mereka melakukan perlawanan, namun beberapa di antaranya disiksa hingga tewas oleh keempat pemuda yang menunjukkan sifat kebinatangannya. Hal ini diketahui oleh keluarga para remaja putri ini, dan tuan muda dari kedua keluarga sangat marah dan datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua dibasmi oleh penjaga yang dipimpin oleh tuan muda Gu. Kemudian mereka mendengar bahwa kedua keluarga tidak puas dan ingin pergi ke kota Tianyu untuk mengadu. Tuan muda Gu membawa orang ke sana dan membasmi kedua keluarga secara langsung. Kurang lebih itulah yang terjadi, namun menilai dari kesaksian ini, sebagian besar kesalahan harus ditanggung oleh tuan muda keluarga Gu. Dialah yang tertarik pada S'K, dialah yang mengundang para wanita kembali, dialah yang membasmi orang, dan dialah yang menghancurkan dua keluarga. Luan dan tiga tuan muda lainnya hanyalah kaki tangan, mabuk dan melakukan hubungan S'Kual bebas, dan membantu para pelaku kejahatan. Situasi ini sangat normal di kalangan tuan muda dewa kematian. Belum lagi dewa kematian, banyak tuan muda dari keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Keluarga remaja putri, termasuk remaja putri yang masih hidup, dan para saksi tidak berani berbicara yang tidak masuk akal. Mereka tidak bodoh. Meskipun punishment hall telah mengambil tindakan, mereka semua adalah raksasa, jadi mereka jelas hanya pamer. Jika mereka berbicara omong kosong, kedua keluarga yang hancur itu akan menjadi nasib keluarga mereka. Baiklah, melihat semuanya hampir berakhir, Luyusan mengertakkan gigi dan berteriak setelah penyelidikan mendetail, penyelidikan dan pengumpulan bukti, masalahnya pada dasarnya sudah jelas. Sekarang saya mengucapkan putusan bahwa empat orang di Guksi telah memicu hukum besi. Kejahatan mereka tidak dapat diampuni dan mereka dapat dihukum mati. Tiga orang sisanya sedang mempertimbangkan. Bas, pada saat ini, ruang di aulah hukuman sedikit berfluktuasi, dan sosok Luli tiba-tiba muncul. Dia memandang Luyusan dengan dingin dan berkata penatua Lu, apakah karena Luan dan yang lainnya bukanlah dalang dan baru pertama kali melakukan pelanggar, sehingga mereka dapat menghindari hukuman mati tetapi tidak dapat lepas dari kejahatan hidup. Luyusan, pengaturanmu sangat bagus. Rangkaian pengakuannya sangat lancar, sepertinya kamu sudah sering melakukannya sebelumnya. Lu Li tiba-tiba muncul dan berbicara dengan nada yang begitu tegas, yang membuat takut Luyusan dan beberapa Master Aula. Luyusan dengan cepat berjalan bersama beberapa Master Aula. Luyusan tidak mengatakan apa-apa dan langsung berlutut di depan Lu Li, menundukkan kepalanya, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Ketika Luan dan mereka berempat melihat Lu Li keluar, ekspresi mereka berubah drastis, terutama Luan yang gemetar seperti tikus melihat kucing. Gu Si dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Reputasi Lu Li tidak dibangun dalam satu atau dua hari, apalagi dengan menyombongkan diri, tetapi dengan bertarung dalam pertempuran. Lu Li kini menjadi bos dewa kematian, dan Raja Klan keluarganya harus berhati-hati saat melihat Lu Li, apalagi para playboy ini. Maka mereka berempat langsung berlutut dan sujud tak berani menghembuskan nafas. Para wanita dan saksi semuanya berlutut. Ini adalah bos dari dewa kematian, yang merupakan jagoan besar di langit, kekuatan tertinggi yang legendaris, siapa di antara mereka yang berani untuk tidak sopan sama sekali. Masalah ini awalnya membuat khawatir banyak orang, tetapi begitu Lu Li keluar, pikiran dewa yang tak terhitung jumlahnya di kota segera menyapu dirinya, mereka semua berhati-hati dan menjelajah secara diam-diam, tidak berani menjelajah secara tidak bermoral karena takut menyinggung perasaan Lu Li. Lu Li tidak berbicara, tetapi memandang semua orang dengan dingin, ada keheningan di ruang hukuman, dan suasananya sangat tertekan. Luan dan tiga tuan muda lainnya mengeluarkan keringat dingin dari dahi mereka. Lu Li tidak melepaskan nafasnya, tapi auranya terlalu kuat. Berdiri di sini, dia memberikan tekanan besar pada semua orang, dan detak jantungnya bertambah cepat puluhan kali lipat. Para wanita muda, pejuang keluarga, dan para saksi juga ketakutan, dan banyak dari mereka gemetar. Lu Li terdiam lama sekali, meski waktunya singkat, semua orang di ruangan itu merasa seolah 10 tahun telah berlalu. Lu Li bergerak perlahan, berjalan ke kursi di belakang meja dan duduk. Dia memandangi para wanita itu dan berkata dengan tenang kalian semua berdiri, kalian semua adalah korban, dan para saksi, semuanya berdiri. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun, dan kamu tidak perlu takut terhadap mereka yang berbuat salah. Saya di sini hari ini untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan, dan untuk melampiaskan amarahmu. Terima kasih, Kaisar Lu. Para wanita, prajurit keluarga, dan para saksi semuanya berdiri, tetapi mereka tidak berani menatap Lu Li. Mereka menundukkan kepala dan berdiri di samping, masih sangat gugup. Tubuh para wanita masih sedikit gemetar. Lu Li tidak membiarkan yang lain berdiri, Lu Yusan dan yang lainnya hanya bisa terus berlutut, dan Lu An serta yang lainnya tidak berani mengangkat kepala. Lu Li menghela nafas dan berusaha terlihat sebaik mungkin. Dia memandang para wanita itu dan berkata, apakah yang mereka katakan sebelumnya benar? Jangan takut, bicaralah dengan berani, saya akan membuatkan keputusan untuk Anda hari ini. Para wanita saling memandang, tidak berani berbicara. Seorang lelaki tua dari keluarga terdekat dengan cepat menyebarkan berita tersebut kepada para wanita. Lu Li melotot dan berkata dengan niat membasmi apa. Kamu berani menyebarkan berita di depanku. Iya, apakah kamu tidak ingin mengajari mereka cara membodohiku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki temperamen yang baik? Begitu Lu Li mengatakan ini, para tetua dari keluarga kecil itu segera berlutut dan meminta maaf dengan cepat saya tidak berani. Saya tidak berani. Saya hanya menyuruh mereka berbicara dengan cepat dan mendengarkan Kaisar Lu dengan jujur. Seorang wanita muda membusungkan dadanya, menggigit bibirnya, lalu memberi hormat pada Lu Li dan berkata, Terima kasih, Kaisar Lu, karena telah membuat keputusan untuk kami. Apa yang baru saja Anda katakan adalah benar. Inilah yang terjadi. Kamu berbohong. Lu Li langsung menyela kata-kata wanita muda itu, dan terus berkata dengan lembut mata seseorang tidak bisa menipu orang lain, dan kamu tidak pandai berbohong. Jangan takut, nak, katakan saja padaku, tidak ada yang bisa menyakitimu, dan tidak ada yang berani melakukannya di masa depan. Jika kamu menyakiti keluargamu, aku akan menjaminnya dengan reputasiku. Tampaknya sikap dan nada bicara Lu Li menguatkan wanita muda itu. Mungkin juga karena wanita muda itu diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berlutut di tanah dan berkata, Kaisar Lu, mereka adalah berbohong. Mereka berkolusi dengan kami untuk mengaku, dan bahkan mengancam kami untuk mengaku dengan mereka. Tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas masalah ini di zaman kuno. Mereka berempat berada di sarang ular dan tikus, dan tidak ada seorang pun adalah orang baik. Mereka berempat mengambil tindakan dan menyiksa kami siang dan malam. Mier dan yang lainnya berlima mereka semua membasmi dan menyiksa mereka sampai mati. Keluarga Mier juga dihancurkan oleh mereka berempat. Mereka berempat adalah Ibel 15. Tolong buatkan keputusan untuk kami, Kaisar Lu. Tolong Kaisar Lu yang membuat keputusan untuk kami. Semua wanita lainnya berlutut dengan air mata berlinang, bersujud kepada Luli berulang kali sampai tanah berguncang dan dahi mereka membiru. Mata Luli menunjukkan ekspresi yang sebenarnya, dia melirik ke arah Luan, dengan kekecewaan dan kesakitan di wajahnya. Dia menghela nafas sedikit, berdiri, berjalan cepat ke arah para wanita muda, membantu mereka berdiri dengan tangannya sendiri, dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya jangan bersujud padaku, akulah yang gagal mengajariku. Anak-anak baiklah, sebagai pemimpin senior dewa kematian, saya juga bertanggung jawab atas mereka. Tidak mungkin, saya telah membuat Anda begitu menderita dan menyebabkan begitu banyak orang tak bersalah meninggal secara tragis. Ini adalah kesalahan saya, Luli, dan semua petinggi dewa kematian. Duduk saja dan saya akan memberikan penjelasan tentang masalah ini. Beberapa wanita berhenti menangis dan menatap Luli sambil bermimpi. Pada saat ini, mereka percaya pada Luli, mungkin Luli benar-benar akan memberi mereka penjelasan dan menghukum semua penjahat. Luli berjalan perlahan, berjalan di depan Lu Yusan dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam Lu Yusan, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan. Lu Yusan menghela nafas sedikit, membungkuk dan berkata, bawahan ini bersalah. Bawahan ini, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya akan menerima perlakuan apapun yang diberikan Kaisar Lu. Kalau begitu keluar dari sini, kalian semua. Luli melambaikan tangannya dan berkata dengan acu-ta'acu semua posisi di aula hukuman akan dilonggarkan, dan aku akan pergi ke lembah dosa untuk mengabdi selama seribu tahun. Wow, seluruh kota tiba-tiba menjadi gempar, bukankah Luli terlalu kejam? Lu Yusan membantu putranya lolos dari kejahatan, dan dia hanya menginginkan hukuman yang ringan, tidak masalah jika Luli mencabut posisi mereka, tapi dia benar-benar memenjarakan mereka selama seribu tahun. Ya, terima kasih Kaisar Lu. Lu Yusan tidak membuat alasan apapun dan membungkuk, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tentu saja, ketua Aula tidak berani mengatakan apapun dan hanya mengikuti Lu Yusan. Tidak ada lagi yang bertanggung jawab atas ruang hukuman ini. Luli telah menjadi penguasa ruang hukuman. Luli berhenti melihat ke arah Lu Yusan dan yang lainnya, perlahan berjalan menuju Luan dan yang lainnya, dan berdiri di depan Luan dan yang lainnya. Mereka berempat tergeletak di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Mereka hanya bisa melihat kaki Luli dan merasakan dinginnya tubuh Luli yang seperti es ribuan tahun. Luli berdiri di depan mereka, terdiam lagi, mereka berempat mulai gemetar, dan tangan mereka mulai gemetar, tetapi tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat Luli, juga tidak berani bernapas sedikitpun, sedikit. Luli terdiam selama separuh waktu pembakaran dupa, dan berkata dengan dingin di mana kalian berempat. Apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, itu berarti kamu mengaku bersalah, dan aku akan menyerahkannya, hukuman atas nama Balai Hukuman hari ini. Apa yang berani dikatakan oleh keempat orang itu? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Luli. Artefak kuno adalah yang paling tidak berdaya. Lu Yusan baru saja menjatuhkan hukuman mati padanya. Orang-orang dari Balai Hukuman mengatakan mereka akan membantunya nanti, tetapi sekarang Lu Yusan dan yang lain telah dikalahkan, siapa yang dapat menyelamatkannya. Pada saat itu, dia bersujud dan berkata, Kaisar Lu, kami salah, kami tahu kami salah, mohon bermurah hati dan ampuni nyawa kami. Kami pasti akan berubah, kami pasti akan mengubah kesalahan masa lalu kami, dan kami berjanji untuk tidak melakukannya itu lagi. Tuan muda dari keluarga Li dan keluarga Yu juga bersujud, tapi Lu Yusan tidak bergerak. Dia terus bersujud di tanah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Luli mengabaikan permohonan mereka dan berkata dengan dingin karena kamu tidak punya alasan untuk berdebat, aku akan menghukumu kalian berempat bersalah atas kejahatan yang tidak dapat diampuni dan dijatuhi hukuman mati. Kamu akan segera dieksekusi. Sesuatu yang mengkhawatirkan sembilan raksasa dan eksekutif dewa kematian yang tak terhitung jumlahnya terjadi, dan Lu Yusan akhirnya membuat keputusan untuk membasmi empat orang sebagai peringatan bagi yang lain. Sekarang Luli telah membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya berdasarkan posisinya di dewa kematian. Luli bukanlah orang suci, dan dia bahkan menganggap dirinya bukan orang baik, dia telah menyebabkan kematian banyak orang tak bersalah dalam hidupnya, dan dia telah membasmi banyak prajurit. Namun, dia yakin bahwa dia tetap memiliki prinsip dalam perilakunya dan tidak akan pernah melakukan hal seperti binatang secara sadar atau sengaja. Apa yang dilakukan Lu An dan yang lainnya menyentuh inti Sari Luli? Dalam pikirannya, hal-hal itu tidak dilakukan oleh manusia, melainkan oleh hewan, bahkan jika ia bertemu dengan mereka saat lewat, ia akan menghukum mereka jika ia memiliki kemampuan. Belum lagi anak buahnya, putra-putranya. Dia tidak terlalu menyukai Lu An. Tidak ada hubungan darah seperti anak kandung, namun setelah bertahun-tahun, masih ada rasa sayang untuk memiliki seekor guk-guk. Belum lagi Lu An adalah anak angkat sepupunya Lu Hongyu, jika bukan masalah serius, Lu Li pasti tidak akan berperang. Bahkan jika dia memperkosong wanita muda dari keluarga baik-baik, dia tetap menyiksa mereka sampai mati dan memusnahkan seluruh keluarga dari dua klan apa bedanya ini dengan hewan. Apa yang akan dilakukan anak seperti itu? Sebagai putra Lu Li, sebelum melakukan apapun, dia harus berpikir jernih apakah hal itu akan mendiskreditkan dia dan keluarga Lu. Alasan Lu Li ingin membasmi Lu An bukan hanya karena dia marah, tapi juga karena dia tidak mementingkan diri sendiri dan ingin membasmi kerabatnya dengan cara yang benar. Dia lebih memikirkan keluarga Lu dan Liga Lu. Meskipun dia adalah jiwa dewa kematian, dia terlihat seperti bos. Tapi dia tahu betul bahwa dia bukanlah Zogchen, dia bukan bos sebenarnya, dan dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Masalah datang dari Xiao Qiang. Sekarang ancaman terbesar baginya dan keluarga Lu datang dari dalam. Dia tahu bahwa Li Huang dan orang lain sangat menghormatinya di permukaan, dan mengikutinya di banyak kesempatan publik. Sebenarnya mereka tidak terlalu menyerah, hanya saja dewa kematian membutuhkannya. Ia bahkan menduga ada raksasa yang ingin membasminya karena melanggar kepentingan mereka. Faksi Luli terlalu kuat, dan Luli tidak banyak memperjuangkan keuntungan. Orang-orang kuat di faksinya telah berjuang keras selama bertahun-tahun, dalam beberapa dekade sejak ia terjebak di lembah Gletser, faksinya telah memperjuangkan banyak kepentingan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Piringan kematian sangat besar. Jika faksi mereka memiliki lebih banyak kepentingan, faksi lain secara alami akan memiliki lebih sedikit kepentingan. Sekarang dewa kematian sudah stabil, mungkin ada raksasa yang akan membasminya secara impulsif. Luli pasti tidak akan bisa menghindari pembasmian oleh seseorang di sekitarnya, dan dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Bahkan jika tidak ada pembasmian, faksi lain akan bersatu dan itu akan berubah menjadi pertarungan internal yang nyata. Jadi sepertinya Luli sangat makmur, tapi nyatanya dia berjalan di atas estipis fondasi keluarga Lu dan aliansi Lu terlalu lemah untuk menahan kesulitan. Dia tidak bisa memberikan pengaruh apapun kepada raksasa lain atau orang kuat dari faksi lain, dia tidak bisa membuat kesalahan atau mengambil langkah yang salah. Jika masalah Luan kali ini tidak ditangani dengan baik, itu akan menjadi sumber masalah. Membasmi Luan akan membuat begitu banyak prajurit di Liga Lu hidup lebih baik, Luli berpikir itu sepadan. Tentu saja, hal ini memang melanggar intinya. Dalam hatinya, Luan bukan lagi Luan, melainkan seekor binatang buas. Dia tidak akan merasa kasihan jika membasmi anak seperti itu. Jiang Kiling dan yang lainnya berada di rumah Lu setelah mendengar kata-kata Luli, mata mereka tiba-tiba menjadi gelap dan hampir jatuh. Baixia Suang merasa cemas dan hendak terbang menuju ruang hukuman. Lu Ling menjadi begitu kuat sehingga dia langsung menekan Baixia Suang dan berteriak dengan dingin suang air, apa yang akan kamu lakukan? Kiyu Sui, awasi dia, jangan main-main dalam situasi ini. Luan akan mati lebih cepat. Jiang Kiling benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menoleh ke arah Lu Ling dan berkata, kakak, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Luan. Silakan pergi dan bujuk Lu Li. Tidak ada gunanya siapapun pergi. Lu Ling melambaikan tangannya dan memerintahkan formasi pola ilahi istana Lu dibuka. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Kaisar Tanah dan berkata, ayah, tidak ada seorang pun yang boleh keluar saat ini. Kita tidak bisa mempermalukan adik-adik kita, saudaraku, dan kita tidak bisa membiarkan dia kehilangan keagungannya. Luan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, tolong jangan khawatir tentang masalah ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah diputuskan, saudaraku. Ah, kaki Jiang Kiling menjadi lemah dan dia pingsan sepenuhnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Lu Li memiliki karakter yang sangat keras kepala. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa membujuknya. Baixia Suang mulai menangis, Baixia Suang menghela nafas sedikit, dan C.C.R. juga menangis. Yin King Si, Linglong Ki Ding Dong, dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa menghibur Baixia Suang dan yang lainnya. Oh, orang menyebalkan ini memang pantas mendapatkannya, itu saja, itu saja. Lu Zheng Yang bersandar pada tongkatnya, mengetuk tanah dengan keras, berbalik dan berjalan menuju halaman rumahnya. Pejabat senior Liga Lu lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya merasa Lu Li sudah bertindak terlalu jauh. Siapa yang bisa membuat kesalahan tanpa menjadi orang bijak? Lu An belum pernah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Jika dia melakukan kesalahan besar untuk pertama kalinya, dia akan dihukum berat. Mengapa repot-repot membasminya? Mungkinkah jika Lu An tidak terbasmi? Para pemimpin senior dewa kematian lainnya berani mengatakan apapun. Semua orang tinggal di Lu Mansion dengan pikiran tenang. Tidak ada yang diizinkan keluar. Kakakku melakukan hal yang benar, tapi kamu terlalu sedikit berpikir. Kakakku memikirkan seluruh Liga Lu kita. Lu Ling agak memahami perasaan Lu Li, dan dia merasa tidak nyaman. Dia telah melihat Lu An tumbuh dewasa, tapi sekarang dia akan dibasmi oleh Lu Li. Bukanlah reputasi yang baik bagi seorang ayah untuk membasmi putranya. Ini mungkin akan berdampak besar pada Lu Li di masa depan. Lu Li mungkin sering memiliki hati nurani yang gelisah dan membiarkan roh jahat di sisa hidupnya. Tanah dari, transmisi suara terdengar di telinga Lu Li saat ini. Itu adalah suara Kaisar Yi. Kaisar Yi berkata anak-anak, mereka akan selalu membuat kesalahan. Beri aku wajah, jangan marah tentang ini. Dan Basmi tiga lainnya, Lu An harus dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati selama 10 ribu tahun terlebih dahulu. Dan kemudian memberinya kesempatan. Tanah dari, Kaisar Mo juga mengirimkan pesan kami semua tahu bahwa kamu merasa sedih. Kamu berdedikasi untuk mempertahankan hukum besi kematian. Tetapi para orang menyebalkan ini terus berusaha menghancurkannya. Sayangnya, tetapi jika kamu memikirkannya seperti ini, akan ada-ada liku-liku dalam pertumbuhan kekuatan apapun. Kita semua akan membuat beberapa kesalahan. Selama kita bekerja sama, tidak akan ada hambatan yang tidak bisa kita atasi. Saya akan melepaskannya. Saya akan mengambil alih masalah ini. Saya jamin semuanya akan dilakukan dengan indah. Dan tidak ada yang akan mengatakan hal-hal setengah hati. Hanya omong kosong belaka. Li Huang, Yu Huang dan raksasa lainnya juga mengirimkan pesan satu demi satu. Ali-Ali memohon kepada tiga tuan muda lainnya. Mereka semua ingin membasmi tiga tuan muda lainnya secara bersamaan, tetapi mereka semua mengatakan ingin melindungi Lu'an. Luli tidak menjawab sepatah katapun. Setelah raksasa terakhir selesai menyampaikan pesannya, Luli melambaikan tangannya, memandang Lu'an dan berkata, Lu'an, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mendengar perkataan Lu'an, tubuh Lu'an semakin gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya menjadi sedikit galak. Dia menatap ke arah Luli, menggerakkan bibirnya beberapa kali, lalu berkata Lu'an tidak punya apa-apa untuk dikatakan, bersedia untuk mati, hanya ada satu permintaan. Lu'an berkata tanpa ekspresi katakan, Lu'an perlahan berdiri tegak, masih berlutut di tanah, ekspresi wajahnya menjadi lebih tenang, dan tubuhnya perlahan berhenti gemetar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata anak itu ingin meminta ayahnya untuk mengeksekusinya secara pribadi. Jika dia bisa mati di tangan ayahnya, anak itu akan mati tanpa penyesalan. Wah, seluruh kota gempar, aneh rasanya seorang ayah membasmi anaknya, tapi sekarang anak ingin ayahnya yang melakukannya sendiri. Ini bahkan lebih tidak pernah terjadi lagi. Suasana di kota menjadi sangat menyedihkan saat ini, dan banyak prajurit menjadi tegang, takut bahwa di bawah kemarahan Luli, banyak prajurit akan mengalami nasib yang sama. He he, Luli tersenyum, dan tawanya begitu dingin hingga membuat para wanita di ruang hukuman gemetar. Luli memandang Luan tanpa ekspresi dan berkata, Nizi, menurutmu aku tidak berani membasmi mu. Tidak, Luli menatap Luli dengan mata tegas, seperti anak yang keras kepala, dan berkata dengan tenang sejak aku lahir, ayahku pada dasarnya mengabaikanku dan tidak pernah memukulku. Sekarang aku akan mati, bisakah aku mati tanpa anakku? Ayah, di bawah telapak tangan, ini bisa dianggap memenuhi salah satu keinginan Luan. Lakukanlah, Ayah, aku tidak menyalahkanmu, dosaku memang tidak bisa diampuni dan aku harus mati. Setelah selesai berbicara, Luan menutup matanya, mengangkat kepalanya, dan menunggu dengan tenang. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Sebaliknya, dia tampak sangat ingin Luli menamparnya sampai mati. Dengan baik, Luli tercengang, jika Luan berdali, memohon padanya dengan air mata berlinang, atau bahkan memarahinya dengan histeris, dia tidak akan berhati lembut sedikitpun. Luan rela mati, dan perkataannya membuat Luli sangat tidak nyaman. Kamu tidak peduli padaku, berharap, aku tidak menyalahkanmu. Kata-kata ini sangat menyakiti hati Luan. Luan memikirkannya dengan hati-hati. Dia memang mengabaikan Luan sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah memarahinya, apalagi memukulinya. Dia bisa mendengar kebencian yang mendalam dalam kata-kata Luan. Luan membencinya, dan tidak pernah menganggapnya sebagai putra kandungnya. Faktanya, Luli sebenarnya tidak terlalu peduli dengan anak angkatnya. Dia selalu berpikir bahwa kesehatannya baik-baik saja dan dia akan bisa melahirkan keturunan. Jadi ketika Luan diadopsi, dia tidak menganggap Luan sebagai anak laki-laki, tetapi hanya sebagai keponakan. Dia hanya ingin memberikan kenyamanan pada hati Jiang Kiling, Baixia Suang dan yang lainnya dan memuaskan keinginan mereka untuk menjadi ibu. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dari awal sampai akhir dia tidak pernah menerima Luan sebagai anaknya, yang statusnya mirip dengan keponakan lainnya. Dia tidak memberi Luan kasih sayang ke bapaan apapun, dia juga tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dari sudut pandang Luan, dia telah diajari sejak kecil bahwa dia memiliki ayah yang sangat hebat, ayah yang sangat berkuasa. Tapi ayah ini sepertinya tidak mencintainya. Tidak ada bedanya apakah Anda memilikinya atau tidak. Lu Li terdiam. Luan menunggu sebentar dan menemukan bahwa Lu Li tidak bergerak. Dia membuka matanya dan berkata, ada apa? Ayah, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Atau menurutmu membasmi ku akan berhasil. Mengotori tanganmu. Bagaimana kalau aku basmi diri? Bas, sebuah belati muncul di tangan Luan, belati itu berkilau dan ditutupi dengan pola dewa, sekilas tampak seperti harta karun super, memotong besi seperti tanah liat. Dia menempelkan lehernya ke lehernya sendiri, menatap Lu Li sambil tersenyum dan berkata, ayah, tolong beri perintah. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, kepala Luan akan segera dipisahkan. Omong-omong, ada tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Aku bisa mati bersamamu. Di hadapanku, menurutku itu sepadan. Lu Li masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak pernah berbicara. Dia menatap Luan, dan Luan memandangnya tidak mau kalah. Seorang ayah dan anak, kamu melihatku dan aku melihatmu, saling memandang seperti dua singa. Setelah saling memandang lama, Lu Li akhirnya berbicara, Luan, apakah kamu membenciku? Seperti kata pepatah, skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan. Sebagai seorang raksasa, Lu Li harus menjaga reputasinya. Saat ini, banyak sekali orang di kota yang menyelidiki area ini. Jika Lu Li terus membicarakan topik ini, dia akan mengungkap skandal keluarganya. Namun, Lu Li jujur, dan percaya bahwa posisinya sebagai dewa kematian tidak akan terguncang oleh kejadian ini. Kebencian, mata Luan menjadi bingung, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata aku tidak membencimu, kamu adalah ayahku, kamu adalah kebanggaan keluarga, pahlawan sembilan alam, penyelamat alam dewa, dan legenda surga kedua, dan penguasa surga ketiga tetaplah raksasa kematian. Kamu adalah pahlawan super di hatiku. Kamu telah banyak berkorban untuk kami. Aku menghormatimu dan mengagumimu. Aku bukan anak kandungmu. Wajar jika kamu tidak menyukaiku, tidak mencintaiku, dan tidak pernah peduli padaku. Tapi yang ingin kutanyakan padamu adalah karena kamu tidak menginginkan putraku, mengapa kamu mengadopsi aku sebagai putramu? Tahukah kamu betapa sulitnya bagiku untuk hidup sebagai putramu? Betapa menyedihkannya itu yang terjadi padaku? Seberapa menyedihkan hidupmu? Kerja keras, depresi, sakit. Luli terkejut lagi, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Hahaha. Melihat ekspresi Luli, Luan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sebentar, lalu berkata dengar, Ayah, kamu sama sekali tidak peduli padaku. Kamu bahkan lupa bahwa kamu sering menjadikanku sebagai anakmu. Benar. Aku menanggungnya meskipun aku mempunyai status terhormat sebagai putramu, aku tidak berani melakukan apapun kecuali berlatih, karena aku takut akan menimbulkan masalah bagimu dan merusak reputasimu. Bakatku sangat buruk. Mungkin kamu tidak mengetahuinya kan? Aku tidak ingin dikatakan bahwa anak Luli itu sia-sia, jadi aku harus bekerja seratus kali lebih keras dari orang biasa. Meski begitu, aku-aku masih sia-sia. Aku telah menderita enam bencana berturut-turut. Aku tidak bisa menerobos. Aku tidak punya hidupku sendiri. Aku tidak punya kebebasanku sendiri. dan aku bahkan tidak punya namaku sendiri. Saya hanya memiliki satu identitas, dan itu adalah putra Anda. Identitas ini terlalu melelahkan dan melelahkan, dan saya tidak dapat membawanya. Yang paling konyol adalah kamu sama sekali tidak peduli dengan anakku. Kamu tidak peduli padaku sebagai seorang anak. Di matamu, aku bukan apa-apa. Kamu tidak peduli padaku, tapi aku ingin menggendongnya, identitasku sebagai putramu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berusaha membawa kemuliaan bagimu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan tempurku rendah, dan berbagai kemampuanku juga rendah. Aku sia-sia, tapi aku-aku putramu, dan aku bahkan tidak bisa menjadi sia-sia. Tahukah kamu bahwa aku telah menjalani kehidupan yang baik selama ini? Betapa menyakitkannya? Pernahkah kamu benar-benar peduli dengan kultifasiku? Jika kamu tidak membiarkan aku mengadopsi kamu saat itu, aku pikir hidupku akan berbeda. Bahkan jika aku pecundang, setidaknya aku bisa menjadi seorang playboy, kan? Tapi sebagai anakmu, aku bahkan tidak bisa menjadi seorang playboy, seorang playboy. Apa yang akan terjadi? Selama beberapa dekade, tidak ada kabar dari Anda, dan seluruh Liga Lu berada di bawah tekanan besar. Saya bahkan lebih stres, dan setelah panggilan Anda kembali, saya tidak tahan lagi. Saya tidak aku tidak ingin terus seperti ini, aku lelah, aku tidak ingin terus berpura-pura, dan aku tidak tahan lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Awalnya aku ingin basmi diri secara diam-diam, tapi setelah memikirkannya aku tidak tahan. Aku harus melakukan sesuatu, aku harus membiarkanmu melihatku, aku harus membiarkanmu menjagaku sekali saja. Jadi saya melakukan kejahatan serius, saya bertindak ceroboh. Saya masih menyesalinya sekarang. Wanita-wanita ini tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka menderita bencana yang tidak masuk akal. Kami menghancurkan hidup mereka. Kami juga menghancurkan dua keluarga dan membasmi banyak orang yang tidak bersalah. Sayangnya dosa tidak dapat diampuni dan dia rela mati. Ayah, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Aku menyalahkan hidupku yang buruk. Aku telah mempermalukanmu. Aku melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang buas. Aku benar-benar pantas mati. Ayah, anak itu telah tiada, dan anak itu akan berada di sini di masa depan kehidupan selanjutnya. Aku berhutang budi padamu. Setelah berbicara, Luan menutup matanya, mengayunkan belati di tangannya, dan memotong lehernya dengan keras. Tapi saat belatinya memotong kulit, dia tiba-tiba merasakan tangan yang kuat meraih belati itu, dan dia tidak bisa lagi memotongnya. Dia membuka matanya dan melihat mata Luli yang bersalah. Dia tergerak dalam hatinya dan tersedak dan berkata, Ayah, anak itu melakukan kesalahan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa seorang pria harus cukup berani untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Tolong biarkan anak itu meminta maaf atas kematiannya. Luli menggerakkan tangannya, dan belati Luan tersangkut di tangannya, dan dia berkata dengan suara yang dalam kamu memang melakukan sesuatu yang salah, tapi aku juga melakukan sesuatu yang salah. Adalah kesalahan seorang anak laki-laki jika tidak mengajari ayahnya. Dosa ini, aku akan menebusmu. Kata-kata Luan yang tulus sangat menyentuh hati Luli. Seperti yang disebutkan tadi, jika Luan menangis, memohon, atau bahkan mengutuk, dia tidak akan mengalah, tapi Luan ingin mati. Yang paling penting adalah alasan utama dia melakukan kesalahan adalah karena dia, adalah putranya sendiri. Dia menanggung tekanan yang luar biasa dan menjalani kehidupan yang seratus kali lebih sulit daripada pemuda biasa, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan pengakuan Luli, dia sangat lelah dan kesakitan, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Jadi dia merosot, dia ingin memanjakan diri sekali, dan ingin Luli melihatnya. Bahkan jika Luli membasminya dengan tangannya sendiri, keinginannya akan terpenuhi. Luli merasa sangat bersalah saat ini, seperti yang dikatakan Luan, karena dia tidak mengenali putranya, mengapa dia mengadopsinya saat itu. Ketika dia menjadi putra Lu Hongyu, hidupnya akan lebih menyenangkan, nyaman, dan lebih baik. Menjadi keponakan Luli akan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada menjadi putra Luli. Mungkin karena hubungan antara orang tua kandungnya, kualifikasi Luan sangat buruk. Lu Hongyu dan istrinya sama-sama berasal dari dunia fana, dan kecakapan tempur mereka saat ini hanya dua bencana dan tiga bencana, dan mungkin mereka akan seperti ini, seperti dalam kehidupan ini. Luan mampu mencapai puncak lima kesengsaraan karena dia berlatih keras dan menghabiskan materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Alam Zhongwang telah menarik banyak elit. Anak-anak itu memiliki bakat luar biasa. Setelah dilatih di Liga Lu selama jangka waktu tertentu, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Ribuan dari mereka telah menembus enam kesengsaraan. Luan adalah tuan muda dari Liga Lu, tetapi dia hanya berada di puncak lima kesengsaraan. Bagaimana Anda bisa tetap tegak? Memiliki lingkaran cahaya besar di atas kepala terkadang merupakan suatu kehormatan, terkadang menjadi beban. Luli dapat memahami rasa sakit Luan selama bertahun-tahun, dan justru karena itulah dia merasakan rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Bagaimanapun juga, Luan melakukan kesalahan, dan alasan utamanya adalah karena dia. Intinya, Luan adalah orang baik. Dia bukan orang yang keji. Dia tidak dirasuki setan. Dia hanya berada di bawah terlalu banyak tekanan dan tidak punya tempat untuk dilepaskan. Dia bingung dan bertindak ekstrim. Dia hanya ingin mengejar tujuannya. Mati saja. Kata-kata Luan mengejutkan seluruh penonton, dan banyak pejuang di kota juga tercengang. Luan ingin menebus dosa Luan. Bagaimana dia bisa menebus dirinya sendiri? Mungkinkah dia akan mati menggantikan Luan? Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak eksekutif dewa kematian segera panik Kaisar Sayap Yuhuang dan Kaisar mau terbang langsung dan berdiri dengan gugup di samping Luan. Luan, jangan lakukan hal bodoh. Luan, tenanglah. Lu Ling dan Lu Renhuang segera mengirim kabar, dan Lu Ling juga langsung terbang, karena takut Lu Li akan mati demi Luan. Banyak tetua dari faksi keluarga Lu terbang dan menatap Lu Li dengan gugup. Kaisar mau menepuk bahu Lu Li dan berkata Lu Li, untunglah anak itu tahu bahwa dia salah. Apa yang terjadi sudah terjadi, dan tidak ada cara untuk membatalkannya. Kita hanya dapat menemukan acara untuk menebusnya. Dua keluarga yang hancur masih bisa ada banyak yang selamat, dan kita bisa fokus untuk mendukung mereka, membuat mereka lebih kuat dari sebelumnya, dan memberi mereka wilayah agar mereka bisa berkembang lebih baik di masa depan. Kami juga dapat memberikan banyak kompensasi kepada keluarga para remaja putri yang menderita ini. Mengimbangi, Lu Li tersenyum pahit dan berkata wanita-wanita muda ini telah dirusak oleh binatang buas ini dalam hidup mereka. Mereka yang mati dengan tidak bersalah, dapatkah mereka menghidupkannya kembali? Banyak dari mereka yang terbasmi adalah anak-anak. Dapatkah diberikan kompensasi untuk itu? Itu, itu kami para dewa kematian, umat kami. Jika kami menindas mereka secara sembarangan, siapa yang akan mendukung dan mengikuti kami di masa depan? Perkataan Lu Li membuat hati semua orang tenggelam. Yi Huang berkata dengan cepat Lu Li, kamu tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin menghukum dirimu sendiri, maka kami juga bersalah atas pengawasan yang buruk, jadi kami akan menanggungnya dengan Anda. Itu benar. Yi Huang menganggup dan berkata saya telah bertanggung jawab atas balai hukuman, balai informasi, dan balai intelijen baru-baru ini, dan saya tidak dapat mengabaikan tanggung jawab atas masalah ini. Jika Anda bersikeras untuk menghukum saya, Lu Li, maka hukumlah saya. Lelucon dari Kaisar Mo dan Kaisar Yi ini membuat Lu Li terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan berkata apa-apa lagi. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Saya tidak peduli dengan tiga lainnya. Saya akan menanganinya kesalahan yang dilakukan anakku sendiri, beruang. Dia memandang Luan dan berkata, berapa banyak orang yang telah kamu basmi. Ada sedikit kepanikan di mata Luan, dan di bawah tatapan tajam Lu Li, dia berkata dengan sungguh-sungguh lebih dari seratus, sekitar seratus tiga puluh. Itu berarti seratus lima puluh nyawa. Lu Li merenung sejenak dan berkata Luan, kamu tetap tidak akan bertahan, tetapi setelah kamu mati, aku akan menjaga jiwamu, membantumu membentuk kembali tubuhmu, dan membiarkanmu menjalani kehidupan lain. Aku akan membantumu menebusnya, sisa dosamu, dan aku akan memotong seratus lima puluh sepuluh potong daging dapat dianggap sebagai penebusan jiwa orang yang meninggal. Soal ganti rugi akan dibicarakan tersendiri. Para korban yang terkasih, menurut Anda hukuman ini memuaskan. Ini, seluruh penonton terharu, Lu Li masih ingin membasmi Luan, tapi jika dia bisa menyelamatkan jiwanya, itu tidak akan dianggap kematian total. Meskipun pembentukan kembali tubuh fisik akan berdampak besar pada kultifasi Luan, alam Luan sendiri tidak tinggi dan masa depannya tidak bagus. Sebaliknya, jika dia membentuk kembali tubuh fisiknya dan menggunakan materi surgawi dan harta duniawi, dia mungkin dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Perlakuan Luan bukanlah apa-apa, tetapi Lu Li ingin memotong dagingnya, yang membuat banyak orang tersentuh. Berapa yang Lu Li bayarkan untuk dewa kematian? Jika bukan karena Lu Li, dewa kematian pasti sudah lama hancur, apalagi statusnya saat ini sebagai 12 penguasa. Sebagai bos dari dewa kematian, tapi karena masalah sepele ini di mata para petinggi, ini bukan masalah besar memotong dagingnya sendiri untuk masalah sepele ini, apakah ini keterlaluan? Mengingat kekuatan Lu Li, bahkan jika dia harus memotong lebih dari 100 potong daging, itu bukanlah masalah besar, dia hanya akan menderita sedikit rasa sakit, dan dia akan dapat pulih setelah beberapa perawatan. Pertanyaannya adalah, apa identitas Lu Li? Apa status Lu Li? Lu Li mewakili wajah dewa kematian, dan martabat dewa kematian. Dimanakah keagungan raksasa kematian karena memotong dagingnya seperti ini di depan umum? Dimana wajah raksasa maut itu? Hal itu juga berdampak besar pada reputasi Lu Li sendiri. Tidak. Sebelum yang lain dapat berbicara, wajah Luan berubah drastis dan dia berkata dengan ketakutan tidak, Ayah, bagaimana tubuhmu yang kaya bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ini adalah kesalahan seorang anak kecil, bagaimana kamu bisa menderita? 150 ini anak itu akan menderita pisaunya. Setelah dipotong, anak itu akan mati. Ayah, saya mohon, tolong. Setelah mengatakan itu, Luan bersujud kepada Lu Li berulang kali, dengan air mata berlinang dan ekspresi penyesalan di wajahnya. Diam, Lu Li berteriak dingin, nadanya tegas, Luan tidak berani berkata apa-apa lagi. Lu Li memandangi perwakilan keluarga. Bagaimana mungkin perwakilan ini berani mengatakan apapun? Mereka semua berlutut ketakutan dan meminta raksasa maut itu memotong daging mereka untuk menebus kesalahan. Bagaimana mereka mampu membelinya? Bagaimana melihat para korban ini tetap diam? Lu Li mengerutkan kening dan bertanya, apakah terlalu sedikit? Bagaimana kalau menambahkan 10 kali lebih banyak? 1.500 yuan. Setuju dengan dia, 150 dolar. Ketika Kaisar Yi melihat situasi ini, dia dengan cepat diam-diam mengirim pesan kepada tuan yang menderita itu, seorang raja klan keluarga kecil bereaksi dan segera berkata jangan berani, jangan berani, 150 sudah cukup, cukup. Kepala dan tetua keluarga lainnya juga mengangguk setuju. Mereka sebenarnya ingin mengatakan tidak perlu sama sekali. Semakin Lu Li bertingkah seperti ini, mereka menjadi semakin takut. Oke, sudah beres. Lu Li mengangguk sedikit, lalu belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, dan potongan daging beterbangan dari lengannya, darah beterbangan kemana-mana, dan potongan daging itu jatuh ke tanah, yang sangat mengejutkan. Saat dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, tangan Lu Li terus terbang, dan potongan daging terus melompat keluar Kaisar Yu, Kaisar Sayap dan Mohuang tidak tahan lagi, dan mereka semua berbalik. Para wanita muda, pemimpin klan, dan tetua bahkan lebih ketakutan, dan mereka semua gemetar. Bagi keluarga kecil ini, sesepuh dewa kematian adalah tokoh besar di langit, penatua tertinggi hanya bisa disegani, dan raksasa adalah tokoh besar dalam legenda. Kini salah satu Taipan paling berkuasa memotong dagingnya untuk menebus kesalahan karena nona mudanya dipermalukan. Yang lebih penting adalah dia akan menghukum mati putranya, meskipun dia akan mempertahankan jiwanya, ini adalah hukuman yang sangat berat. Raja dan tetua klan ini tidak merasa bahagia saat ini, juga tidak merasakan nikmatnya balas dendam, yang ada hanya ketakutan dan ketakutan. Mereka tidak takut dengan balas dendam luli, tetapi mereka takut pada anak buah luli, atau orang kuat dari aliansi lu. Jika Anda membiarkan bos kami memotong dagingnya, saya akan membiarkan seluruh keluarga Anda mati tanpa tempat pemakaman. Seorang pemimpin klan sangat cerdas dan cepat memanjat, memeluk kaki luli dan berkata, sudah cukup, sudah cukup, kaisar lu, jangan dipotong. Hatimu sudah cukup, jika kamu terus memotongnya, kami tidak akan punya pilihan selain mati. Minta maaf. Ya ya, para tetua lainnya bersujud kepada luli dengan ketakutan dan berkata, kaisar lu, kami berterima kasih karena telah menegakkan keadilan bagi kami. Anda adalah orang baik, ini sudah cukup, kami sangat puas, jangan dipotong, jika tidak kami akan melakukannya, saya tidak punya pilihan selain memotongnya. Ayah, Luan menangis, dan sebila belati muncul di tangannya, berkata anakku telah melakukan kesalahan, biarkan dia menderita kejahatannya. Jika kamu terus seperti ini, anakku tidak punya pilihan selain menghancurkan jiwanya untuk meminta maaf. Luli telah memotong lusinan potong daging saat ini, dan hampir tidak ada daging yang tersisa di satu tangan, dia memandangi kepala keluarga kecil di depannya yang terus bersujud, dan memandang Luan, yang wajahnya dipenuhi dengan air mata dan ekspresi penyesalan. Dia tersenyum sedikit, dia menghela nafas dan berkata Baiklah, Luan, kamu dapat melakukan sisanya sendiri. Kaisar Moyu, kalian dapat menangani sisanya. Luli tahu bahwa dia sudah melupakan apa yang terjadi hari ini, dan jika dia terus bertahan, itu hanya sekedar pertunjukan. Statusnya sebagai dewa kematian tidak memerlukan pertunjukan, dan status aslinya tidak dapat dicapai melalui kecakapan memainkan pertunjukan, tetapi melalui pertempuran dan kemenangan berdarah. Luli melirik ke arah Luan dan berkata Yuhu Wang, kamu akan membasmi anak jahat ini, menjaga jiwanya, dan membantuku mengatur masalah pembentukan kembali tubuhnya. Setelah membentuk kembali tubuhnya, biarkan dia pergi ke lembah dosa untuk pikirkan kesalahannya. Yuhu Wang mengangguk sedikit, Luli mengelak, terbang ke Lu Mansion dan menghilang. Begitu Luli pergi, seluruh kota Tianyu merasa suasananya tidak terlalu menindas, dan semua orang di Aula Hukuman menghela nafas lega. Kejadian ini membuat seluruh hirarki Dewa Kematian merasa gemetar. Luli tidak marah, tapi menghukum dirinya sendiri, tapi semua petinggi Dewa Kematian merasa bahwa dia lebih ketakutan daripada marah. Di halaman belakang keluarga Li, Kaisar Li menghela nafas sedikit, dia bisa merasakan suasana ini, dan bahkan dia merasa lega. Kekuatan Luli sangat menakutkan. Dia dulu bermimpi untuk menantang posisi Luli, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya peluang sama sekali, posisi Luli sebagai bos telah terukir di hati semua orang kuat dan tidak bisa lagi digoyahkan. Raja Klan, seorang tetua dari keluarga Li bertanya dengan lembut karena Luan belum mati, bisakah orang menyebalkan dari keluarga kita itu juga? Bingung, Kaisar Li mendengus dingin, menatapnya dengan dingin dan berkata, Luan dapat bertahan hidup karena Luli memotong dagingnya sebagai gantinya. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin aku keluar dan memotongnya beberapa kali juga? Kalau begitu, lebih baik mati. Tetua itu menyentuh hidungnya dengan sinis, ada banyak playboy seperti itu di keluarga Li, dan tidak sayang jika salah satu dari mereka meninggal. Meskipun keluarga Li kehilangan muka, kali ini Luli semakin kehilangan muka dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Seluruh aliansi Lu di kota Tianyu menghela nafas panjang, dan anak-anak pesolek itu semakin ketakutan. Kejadian ini telah membayangi hati mereka, dan mereka takut tidak ada yang berani melakukan kejahatan di masa depan. Tidak masalah jika Anda seorang pesolek, jika Anda berani melakukan kejahatan, Anda harus mempertimbangkan apakah Luli akan mengetahuinya. Luli berani membasmi putranya sendiri, jadi bagaimana menurut mereka? Kaisar Mo mengurus sisanya, dan ketiganya diguksi langsung dibasmi oleh Kaisar Mo. Ketiga keluarga tersebut telah menyetujui eksekusi tersebut sebagai peringatan bagi yang lain. Oleh karena itu, Kaisar Mo melakukan eksekusi di depan umum untuk mengintimidasi semua playboy di eselon atas Dewa Kematian, agar mereka tahu bahwa playboy harus memiliki batasan tertentu, jika tidak maka ini akan menjadi akhir. Luan menggunakan pisau untuk memotong dagingnya sendiri, tetapi di banyak tempat tidak ada potongan daging yang bagus. Dia cukup berani dan tidak mempermalukan Luli dalam hal ini, dia tidak berteriak, dan akhirnya dia ditampar sampai mati oleh Yuhu Wang. Yuhu Wang telah mempersiapkan diri dengan baik, mengambil harta karun, dengan paksa menyedot jiwanya, dan kemudian berbalik untuk membentuk kembali tubuhnya. Dewa kematian sekarang sangat kaya, dan bereinkarnasi dalam tubuh bukanlah masalah besar bagi mereka. Selain itu, dapat dibentuk kembali dengan bahan alami dan harta duniawi yang lebih baik, sehingga kualifikasi Luan akan lebih baik lagi. Tentu saja, pasti akan berdampak pada kultivasi, apalagi mencapai kondisi yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung dalam kehidupan ini, masih belum diketahui apakah dia bisa menembus Kaisar Suci. Semua keluarga tersebut menerima kompensasi, yang masih merupakan kompensasi yang sangat besar. Total ada enam keluarga, Kaisar Mo secara pribadi memerintahkan agar keluarga-keluarga ini diberikan sebuah kota kecil tepat di sebelah kota Tianyu. Di sebelah kota Tianyu, di bawah pengawasan semua raksasa, siapa yang berani membalas atau mempermalukan mereka? Raja klan dan tetua dari keluarga kecil ini sangat gembira. Ini adalah berkah tersembunyi. Enam keluarga telah memperoleh kota kecil ini dan wilayah sekitarnya. Tidak butuh waktu seratus tahun bagi mereka untuk lepas landas. Belum lagi menjadi klan yang sangat besar, setidaknya pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Mo memberikan masing-masing dari enam keluarga mereka sebuah tanda. Jika ada peristiwa besar yang mengancam hidup dan mati klan mereka, enam token ini dapat digunakan. Kaisar Mo secara pribadi akan mengirim orang untuk membantu mereka menghadapinya. Ini setara dengan enam medali emas bebas kematian dan enam jimat. Hal ini membuat banyak keluarga kecil di kota menjadi sangat iri, dan mereka berharap dapat memberikan salah satu wanita muda mereka kepada Luan dan yang lainnya untuk menyebabkan kerugian. Dengan kota kecil dan token, kenam keluarga ini telah memperoleh terlalu banyak keuntungan. Mereka semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pergi dengan gembira. Namun, para wanita muda itu tidak pergi dan dipinjam oleh seseorang yang diatur oleh luling. Ketika para remaja putri ini datang ke sini, reputasi mereka telah hancur. Ketika mereka kembali ke keluarga, mereka akan menjadi sasaran segala macam rumor. Mungkin beberapa remaja putri tidak akan sanggup menanggungnya dan basmi diri. Luling sangat bijaksana dan ingin membantu Luan dan yang lainnya menebus dosa-dosa mereka, jadi dia mengambil semuanya. Diam-diam dibawa ke sebuah istana di rumah Lu, Luling maju sendiri dan berkata bahwa dia akan menerima wanita-wanita ini sebagai muridnya dan akan memberi mereka sejumlah besar sumber daya di masa depan untuk melatih mereka menjadi dewa terbaik kematian. Remaja putri ini tidak terlalu berbakat, karena statusnya sebagai perempuan, mereka tidak dianggap serius dalam suku, dan statusnya sangat rendah. Sekarang mereka mendengar bahwa Luling adalah sosok nomor dua di Liga Lu dan bahwa mereka harus fokus melatih mereka, mereka tentu saja bahagia. Mereka sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi sekarang mereka telah menemukan jalan keluar. Ternyata mereka sangat membenci Luan, dan mereka juga membenci keluarga Lu dan Luli. Penanganan Luli atas masalah ini hari ini membuat mereka memandang Luli dan keluarga Lu dengan pandangan baru. Lu Ling adalah seorang kaisar dan tokoh nomor dua di Liga Lu. Dengan pria sebesar itu secara pribadi menerima mereka sebagai muridnya, apalagi bisakah mereka mengatakannya. Lelucon itu berakhir pada tengah malam. Diperkirakan tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari setengah tahun, jika tidak, masalah ini akan menyebar ke seluruh dewa kematian dan wilayah bintang kekacauan langit dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa mengontrol apakah akan ada dampak negatif dari masalah tersebut. 3.615 Tidak 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 Tid Terima kasih.